Beruang Raksasa Kristal S, Ying Tua, kelompokmu terlalu lemah, atau 50-50 juga akan baik-baik saja. Penatua berbaju ungu tidak menyembunyikannya lagi. Dia memiliki dua kuasa Secret Lord dan satu Emperor dalam kelompoknya tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok Old Ying. Ying Tua, Jing Kai secara naluriah melihat ke arah Old Ying dan merasa bahwa situasinya tidak terlihat baik. Old Ying memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengakui bahwa kekuatan kelompoknya relatif lemah, tetapi hanya dibandingkan dengan kelompok lima pangeran teratas. Old Ying percaya bahwa Zhao Feng harus mampu menangani setidaknya satu kuasa Secret Lord. Satu-satunya kelemahan dalam kelompok mereka adalah Jing Kai. Jika kalian tampil baik dalam bahaya di depan, kita dapat membagi harta karun 50-50, kata Lord Semu Secret lainnya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan begitu mudah setelah mendapatkan semua kekayaan dari Dewa Suci. Pangeran ke-6 tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan takdir yang kejam. Menemukan sumber daya dan kekayaan adalah satu-satunya misi mereka di makam kekaisaran. Oleh karena itu, mereka masih perlu bekerja sama dengan kelompok Old Ying jika mereka menginginkan sisa kekayaan. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa ketiga orang di depannya. Kekuatan jiwa mereka tidak terlalu rendah, dan mereka memiliki harta jiwa defensif. Namun, setelah berada di Black Wind Canyon untuk waktu yang lama, keinginan di hati mereka telah tersulut. Mereka belum menyadarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepribadian mereka akan semakin berubah. Sepertinya tanah terlarang ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan, atau itu tidak akan dapat mempengaruhi kepribadian kuasa Secret Lord tanpa mereka sadari. Zhao Feng memandang Jing Kai. Sementara yang terakhir tampak takut dan tidak tahu harus berbuat apa, dia bisa melihat kengganan, kemarahan, dan keinginan untuk warisan. Membaginya seperti itu terlalu merepotkan. Mengapa kita tidak menggunakan keterampilan kita sendiri, dan siapapun yang mendapatkan harta itu lebih dulu menyimpannya? Zhao Feng melangkah maju dengan senyum tipis. Apa katamu? Penatua berjubah ungu menatap Zhao Feng dengan terkejut. Itulah yang dia inginkan, tetapi dia tidak mengatakannya untuk mempertahankan kemiripan kerja tim antara kedua kelompok. Jika mereka benar-benar menggunakan metode ini, kelompok Old Ying bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 30%, apalagi 50%. He he, kita bisa melakukannya dengan cara itu juga. Kaisar muda memandang Zhao Feng dan tertawa dingin. Dia sudah mulai tidak sabar. Zhao Feng, Old Ying bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dengan ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin kedua kelompok itu bubar. Sementara sumber daya di sini langka bahkan untuk Old Ying, bukan seolah-olah tidak akan ada peluang di masa depan. Dia lebih mementingkan pemeliharaan draconik, dan mereka bertiga telah memperoleh setengah dari pemeliharaan draconik di sini. Inilah sebabnya mengapa Ying tua berencana untuk menyerah pada mereka. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Jingkei menatap Zhao Feng dengan marah dengan mata dingin. Daripada menggunakan skill mereka sendiri dan mungkin mendapatkan 30%, lebih baik membaginya 50-50 saja. Ying tua, anggota grupmu adalah orang yang memberikan saran ini. Penatua berjubah ungu itu tertawa jahat, dan kedua belah pihak terdiam. Hu, kenam sosok itu bergerak sekaligus. Target mereka sama, cincin interspatial di dalam peti mati es kristal. Meskipun ada banyak item lain di kastil es, jelas bahwa apapun yang terkandung dalam cincin interspatial ini adalah yang paling berharga. Cahaya ungu menghancurkan langit. Penatua berjubah ungu menghalangi Ying tua dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan berwarna ungu yang terbuat dari cahaya memenuhi langit dan jatuh. Jelas bahwa kelompok tetua berjubah ungu telah mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Penatua berjubah ungu akan menghentikan Ying tua. Sementara itu, kaisar muda menyerang Jingkai. Sebuah kapak emas panjang muncul di tangannya, yang dialambaikan dengan ganas dan melepaskan cahaya merah yang berkedip-kedip kemana-mana. Jingkai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan melawan kaisar. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya saat dia bentrok dengan kaisar muda. Tampilan Jingkai sangat berani dan garang. He he, Ying tua, karena anggota grupmu ingin membaginya dengan cara ini, maka kami akan menindak lanjutinya. Penatua berjubah ungu mengulurkan telapak tangan penghancur ungu lainnya. Lei Tong, jangan melukai penjinak binatang pangeran ke-9. Ambil saja cincin interspatial. Penatua berjubah ungu berpura-pura baik, tetapi dia memiliki senyum jahat. Jangan khawatir. Lord Kuasa Sekret lainnya penuh dengan senyuman. Akan sangat mudah untuk berurusan dengan seorang raja. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki Cloud Silkuam Sein Butterfly, tetapi dia siap untuk itu. Bahkan jika serbuk sari Cloud Silkuam Sein Butterfly menghantamnya, dia yakin bahwa dia bisa menekan Zhao Feng. Pembatasan petir. Lei Tong melambaikan telapak tangannya, dan rantai petir melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mundur beberapa langkah dan melambaikan tangan kirinya. Sosok putih besar langsung muncul di hadapan Zhao Feng dan menyerang Lei Tong dengan aura binatang buasnya. Ini adalah binatang langkah yang dia temui saat dia menjinakkan berbagai paket binatang, dan dia menggunakan banyak usaha untuk menjinakkannya. Ini adalah binatang langkah dari dimensi kuno. Ekspresi Lei Tong sedikit berubah saat dia melihat beruang putih yang ditutupi rambut sedingin kristal. Kekuatan binatang langkah sudah melebihi mereka yang berkultivasi sama, dan beruang raksasa kristal es ini juga tidak ditekan oleh hukum dimensi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah itu bisa menjinakkan binatang langkah tingkat kaisar? Ekspresi tetua berjubah ungu suram. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan mengandalkan Cloud Silkworm Saint Butterfly yang dia dapatkan dari Dukenan Feng. Mereka berpikir bahwa kemampuan menjinakkan binatang buasnya yang sebenarnya sangat rata-rata. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia baik, bagaimana bisa penjinak binatang tingkat raja menjinakkan binatang langkah tingkat kaisar? Bahkan beberapa penjinak binatang Grandmaster tingkat kaisar membutuhkan seluruh kelompok untuk membantu mereka untuk hal seperti itu, dan bahkan kemudian, itu tidak dijamin. Beruang raksasa kristal es tingkat kaisar, Old Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada kenyataannya, dia juga curiga dengan kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng, tetapi Zhao Feng mampu mengejutkannya setiap saat. Zhao Feng berhasil menjinakkan beberapa binatang langkah yang kuat saat dia menaklukkan warisan. Ini berarti bahwa tidak rugi baginya untuk menggunakan arai di Dragon Jade. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki dunia tata ruang berkabut dewa di bawah standar. Mengaum Beruang raksasa kristal es meraung saat cakar putihnya melesat ke arah Lei Tong seperti kilat. Embusan dingin yang memancar darinya bahkan membekukan udara. Pembatasan petir yang digunakan oleh Lei Tong diblokir oleh beruang raksasa kristal es dan tidak memiliki efek. Suara mendesing. Lei Tong berbalik ke samping dan menghindari serangan Ice Crystal Giant Bear. Tombak petir. Lei Tong tidak akan mudah menghadapi Ice Crystal Giant Bear tingkat kaisar. Cahaya berkilauan di sekitar Lei Tong saat gelombang petir mengembun menjadi bentuk tombak. Huuh. Lei Tong mencengkeram tombak petir, menyebabkan momentumnya meningkat. Petir berkilau saat dia bentrok dengan Ice Crystal Giant Bear. Kekuatan apa, tangan Lei Tong mati rasa saat dia mundur beberapa langkah. Serangan elemen petirnya tidak terlalu berguna melawan beruang raksasa kristal es yang berkulit tebal, dan dia bahkan agak dilawan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan menuju peti mati es kristal. Junior, jangan pernah memikirkannya. Lei Tong sangat marah dan melemparkan tombak petirnya ke peti es kristal. Dia kemudian melompat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan luar biasa. Beruang raksasa kristal es membalasnya sampai tingkat tertentu, jadi Lei Tong mengubah taktiknya dan menggunakan keunggulan kecepatannya. Dia memutuskan untuk tidak melawan Ice Crystal Giant Bear. Dia pertama-tama akan menekan Zhao Feng dan mengambil cincin interspatial. Kecepatan adalah kelemahan Ice Crystal Giant Bear. Suara mendesing. Tombak petir menusuk peti mati es, kurang dari satu inci dari cincin interspatial. Ledakan. Peti mati es kristal sudah rusak, dan segera meledak ketika rusak lebih lanjut. Junior, aku akan menyingkirkanmu dulu. Keganasan melintas di mata Lei Tong saat dia melompat ke arah Zhao Feng yang mundur dengan cepat. Aku sudah mendapatkan cincin interspatial. Bukankah kita harus berhenti sekarang? Lei Tong tercengang. Di bawah pukulannya barusan, tombak petirnya mendarat tepat di sebelah cincin interspatial dan menyebabkan peti mati es meledak. Zhao Feng bahkan belum berada di dekat cincin interspatial. Miao, pada saat ini, dengan kilatan perak, seekor kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng. Itu mengangkat kepala dan dadanya, seolah mengatakan bahwa dialah yang mengambil cincin itu. Hewan peliharaan spiritual dengan bakat dalam hukum luar angkasa. Mata Lei Tong membeku. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Zhao Feng dengan enggan. Pada titik ini, tetua berjubah ungu dan kaisar lainnya melihat hasil pertarungan Lei Tong dan Zhao Feng. Ekspresi mereka mulai berkedip, dan mereka masih tidak bisa menerima ini. Berhenti. Seharusnya ada banyak harta lain di sini. Oult Ying melihat perjuangan dalam ekspresi mereka dan berbicara. Baik, Oult Ying, kamu menang kali ini. Penatua berjubah ungu itu melirik ke arah Zhao Feng. Lei Tong dan kaisar muda lainnya berhenti menyerang dan mulai menjelajahi beberapa sumber daya yang tersisa dari dalam kastil es. Zhao Feng ini sangat merepotkan, dan hewan peliharaan spiritualnya sangat unik. Lei Tong menjelaskan kepada dua lainnya. Dia merasa terhina dan marah karena kalah dari seorang raja. He he, tidak perlu khawatir. Saat ini, kami masih membutuhkan bantuan dari kelompok Oult Ying. Tetapi ketika waktunya tiba, kami akan mengambil semuanya kembali. Penatua berjubah ungu menyiratkan banyak hal dengan kata-katanya. Betul sekali. Kami hanya akan meninggalkannya bersama mereka untuk saat ini. Kaisar muda sangat bersemangat. Jingkei sangat gembira dengan apa yang terjadi dan berlari dengan tidak sabar. Dia tidak berharap hewan peliharaan spiritual Zhao Feng menjadi begitu kuat atau dia benar-benar akan mendapatkan cincin interspatial tanpa ada yang mengetahuinya. Apa yang ada di cincin interspatial? Zhao Feng menempatkan divine sensenya ke dalam dimensi interspatial dan sedikit bingung itu hanya kekayaan dari Dewa Suci tahap awal. Kekayaan Dewa Suci tahap awal tidak buruk, terutama karena ini masih batas ngarai angin hitam. Jingkei menantikan apa yang menunggu mereka. Kelompok Old Ying kemudian membagi item dalam cincin interspatial. Zhao Feng sendiri mengambil 40% darinya. Ying tua, perjalanan di ngarai angin hitam baru saja dimulai. Penatua berjubah ungu itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. N, kedua kelompok melihat kelompok lain memasuki tanah terlarang Black Wind Canyon begitu mereka keluar dari warisan. Itu grup dari tim pangeran kedua. Alis sesepuh berjubah ungu itu berkerut. Pangeran kedua tidak terlalu ambisius, tetapi kekuatan yang mendukungnya sangat kompleks, sehingga timnya berada di peringkat kelima di antara pangeran lainnya. Grup ini memiliki tiga kuasa Secret Lord dan satu Emperor, tetapi kekuatan masing-masing anggota kemungkinan besar lebih kuat daripada kedua grup mereka. Kekuatan gabungan dari dua kelompok mereka mungkin tidak menguntungkan melawan satu kelompok milik pangeran kedua ini. Kita harus segera mengambil tindakan. Kekuatan angin kegelapan di sekitar ngarai angin hitam berfluktuasi. Kami tidak tahu kapan akan kembali normal. Mata Leitong tidak sabar, dan semua orang mempercepat langkah mereka. Akan ada lebih banyak kelompok yang datang ke sini seiring berjalannya waktu, jadi mereka tidak bisa membuang waktu. Cahaya harta karun yang menakjubkan. Di dalam istana kekaisaran Gan Besar, tablet batu kuno dan aneh melayang di langit, dan ada gelombang energi yang unik saat terhubung dengan 10 layar putih di sekitarnya. Di tengah setiap layar ada seorang pangeran. Para ahli di sekitar semua yang hebat dan di awan hanya bisa melihat gambar di sekitar para pangeran. Kejelasan gambar apapun yang jauh dari mereka buram. Pada saat ini, perhatian hampir semua orang berkumpul di layar pangeran kedua. Pangeran kedua juga datang ke tanah terlarang ngarai angin hitam. Sayangnya, pangeran kedua tidak masuk sendiri. Mengapa seorang pangeran mengambil risiko seperti itu? Jika mereka menemui bahaya dan harus menggunakan segel putra mahkota palsu untuk meminta bantuan, itu akan menjadi akhir dari cobaan bagi mereka. Para ahli di awan berdiskusi satu sama lain. Memasuki tempat terlarang di pengadilan putra mahkota sangat jarang, jadi itu menarik banyak perhatian. Semua orang ingin tahu apakah masih ada harta karun kuno di dalam dimensi kuno. Tanah terlarang ngarai angin hitam adalah salah satu tempat terlarang yang lebih berbahaya di makam kekaisaran. Untungnya, Chenner jauh dari tempat itu. Laki-laki yang kuat memahami kepribadian pangeran ke-13 dengan sangat baik. Jika pangeran ke-13 ada di sana dan menyadari bahwa tempat itu tidak terlalu terlarang lagi, dia pasti akan masuk. Aula dengan suasana paling tegang jelas adalah Aula Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-2. Apakah Zhao Feng akan baik-baik saja memasuki tanah terlarang? Seorang penatua dari kekuatan bintang 2 bingung. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Zhao Feng, dia masih bagian dari tim, dan dia sudah menggunakan susunan di Dragon jadinya. Jika dia mati, Pangeran ke-9 akan kehilangan anggota tim. Seharusnya tidak ada masalah karena Old Ying memimpin grup. Meskipun Dukenan Feng mengatakan ini, dia tidak merasa yakin. Kembali pada hari itu, dia juga berpartisipasi dalam persidangan Putra Mahkota, dan dia tahu betapa menakutkannya tempat terlarang itu. Rupanya, bahkan saat itu, angin kegelapan di tanah terlarang ngarai angin hitam menunjukkan tanda-tanda melemah. Di dalam tempat terlarang Black Wind Canyon, warisan lain, Leitong tercengang. Di dinding di depan mereka ada pintu batu kuno. Ada lapisan air di atasnya yang memancarkan cahaya berwarna-warni. Kebanyakan Dewa Suci meninggalkan warisan mereka di lingkungan alami dan menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membukanya. Alasan mengapa ada begitu banyak pintu masuk di luar Black Wind Canyon Forbidden Ground adalah karena warisan ini telah ditemukan, tetapi belum ada yang menaklukkannya. Pintu masuk mereka terbuka, tetapi isinya masih tersedia. Hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Hanya Dewa Suci yang akan mati yang akan mengambil risiko datang ke sini untuk mengatur warisan mereka. Dalam hal keadilan, pintu masuk mungkin seharusnya disembunyikan kembali atau semacamnya, tapi tidak ada yang peduli lagi. Bukannya menemukan pintu masuk akan menjamin kesuksesan. Keberuntungan memang ada di mana-mana. Jingkai tidak bisa menahan kegembiraannya dan langsung melompat ke udara. Anggota kelompok tetua berjubah ungu saling memandang dan memasuki pintu batu di depan Jingkai. Oult Ying dan Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, langit dan bumi berubah. Semua orang tiba di pulau terpencil yang dikelilingi oleh tornado hitam. Ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di air di sekitar pulau, seolah-olah ini adalah tempat keputusasaan. Ini jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Tuan Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir. Penatua berjubah ungu menyebarkan inderanya dan sangat bersemangat. Warisan dunia kecil ini juga telah rusak. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil, dan hembusan angin hitam mengalir ke mana-mana, tetapi tempat ini masih dapat berfungsi meskipun mengalami kerusakan parah. Dari sini, orang bisa melihat betapa tidak biasa itu. Tapi mengapa ada hantu yin angin hitam di warisan ini? Kaisar muda melihat ke depan. Ada kerangka berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu, tanpa tanda-tanda ada yang hidup. Hantu angin hitam yin yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan menakutkan di sekitar pulau. Di tengah pulau terpencil itu ada menara kayu. Ada cahaya harta karun yang datang darinya, dan sangat terang sehingga seluruh menara kayu menyala dengan warna emas. Seorang dewa suci kemungkinan besar mengatur warisan mereka di sini, tetapi ketika sumber energi yang mendukung dunia kecil abis, angin kegelapan akhirnya mengikis tempat ini dan akhirnya membunuh makhluk seperti manusia, mengubah jiwa mereka menjadi hantu angin hitam yin. Titik. Penatua berjubah ungu sangat bersemangat. Dari kelihatannya, ujian warisan ini adalah untuk membunuh hantu yin angin hitam. Ini adalah warisan dari dewa suci tahap akhir, dan ujiannya sebenarnya sangat sederhana. Ying tua, anggota timmu yang mana yang berspesialisasi dalam serangan jiwa. Tetua berjubah ungu bertanya sambil tersenyum. Ini adalah waktu untuk bekerja sama. Hanya aku, jawab Old Ying tanpa ragu-ragu. Itu tidak baik. Lei Tong dan aku, dua kuasa secret lord, keduanya bisa menggunakan serangan jiwa. Ini berarti bahwa grup Anda berkontribusi lebih sedikit tenaga kerja. Penatua berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan melirik Zhao Feng sebelum melanjutkan berbicara. Meskipun Zhao Feng hanya raja tahap akhir, dia mampu menjinakkan binatang langka seperti beruang raksasa itu. Niat jiwanya jelas tidak lemah, dan dia pasti telah mempelajari semacam teknik rahasia jiwa yang ofensif. Penatua berjubah ungu itu tersenyum tipis dan memeriksa Zhao Feng setelah mengatakan ini. Di sisi lain, Zhao Feng melihat kemenara kayu dan bertingkah seolah dia tidak mendengar apa-apa. Penatua berjubah ungu merasa sedikit canggung dia tidak bisa melihat melalui junior ini sama sekali. Dia hanya berspesialisasi dalam ilusi dan tidak tahu keterampilan ofensif apapun, jawab Old Ying untuk Zhao Feng. Dia bisa merasakan bahwa kelompok ini menyembunyikan niat buruk mereka, jadi dia merasa seperti dia harus menyembunyikan kekuatan sejati Zhao Feng dan membuat mereka berpikir dia lemah. Bagaimana kalau Zhao Feng mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritual untuk menggunakannya sebagai perlindungan bagi kita? Jika dia melakukan itu, kita bisa membagi sumber dayanya 50-50 pada akhirnya atau kita bisa melakukannya lagi tergantung pada skill kita. Apa yang kamu katakan tentang itu? Penatua berjubah ungu tidak mau menyerah. Sementara Zhao Feng hanya memiliki kultifasi raja tahap akhir, tetua berjubah ungu bisa merasakan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak di dimensi ilusi ilahi. Ketika sampai pada Zhao Feng, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. Jadi tetua berjubah ungu ingin menyelidiki kartu tersembunyi Zhao Feng. Itu benar. Saya tidak ingin mendapatkan apapun tanpa berusaha apapun. Zhao Feng menempatkan kesadarannya ke dalam mistis Patial World dan memilih lebih dari selusin kala jengking berbisa bergaris hitam di tingkat raja tahap akhir. Sengatan kala jengking bergaris hitam itu berbisa dan memiliki kemampuan untuk mengikis jiwa. Sampai batas tertentu, itu bisa dianggap sebagai serangan jiwa. Besar. Oult Ying, penjinak binatang buasmu memang tidak sederhana. Kala jengking berbisa bergaris hitam ini juga merupakan binatang buas dari makam kekaisaran, kan? Mata tetua berjubah ungu menajam saat dia melihat kala jengking berbisa bergaris hitam di tanah, dan dia merasa sombong. Satu lagi dari kartu tersembunyi Zhao Feng telah terungkap. Zhao Feng melirik ke arah sesepuh berjubah ungu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayo mulai. Sejak Lei Tong kalah dari Zhao Feng dalam warisan terakhir, dia menjadi tidak sabar untuk melepaskan amarahnya. Ayo pergi, Ying tua. Penatua berjubah ungu menembak, dan dia melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Penatua berjubah ungu mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang cahaya ungu yang dapat merusak dimensi fisik dan jiwa melesat keluar. Pada akhirnya, dia adalah kuasa sekret lord yang telah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang menggabungkan jiwanya dan Yuan sejati bersama-sama. Pada saat yang sama, sejumlah besar hantu angin hitam Yin di pulau terpencil tertarik. Mereka berubah menjadi tornado hitam kental dan menyapu ke arah kelompok. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Oult Ying mulai bergerak di udara. Tangan yang tersembunyi dalam jubah hitamnya menunjuk, dan beberapa sinar cahaya gelap bergabung ke udara dan mengenai titik kritis pada hantu angin hitam Yin. Oult Ying menggunakan teknik jiwa yang sangat mendalam yang juga mengandung hukum ruang. Mutiara gelap petir muncul di tangan Lei Tong. Yang perlu dia lakukan hanyalah menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan mutiara petir akan mampu melepaskan serangan jiwa elemen petir. Ini adalah item tipe pendukung yang telah dia persiapkan khusus untuk persidangan putra mahkota. Di depan Zhao Feng ada lebih dari selusin kala jengking berbisa bergaris hitam yang menarik daya tembak dari hantu angin hitam Yin. Di bawah serangan gabungan mereka, jumlah hantu angin hitam Yin di pulau terpencil mulai berkurang. Semua hantu Yin angin hitam dihancurkan setelah dua jam. Kenamnya langsung menyerbu ke menara kayu yang mengeluarkan cahaya harta karun yang tebal. Mereka akan membaginya dengan siapapun yang sampai di sana lebih dulu. Oult Ying, Jingkai, dan tetua berjubah ungu masuk melalui pintu depan sementara Zhao Feng, Lei Tong, dan Kaisar Muda terbang menuju jendela di lantai dua. Senjata kelas bumi puncak, Kaisar Muda berhenti sejenak. Segala sesuatu di dalam menara kayu, seperti cermin, lukisan, dan lilin memancarkan aura item kelas bumi tertinggi. Senjata kelas surga, mata Lei Tong terkunci pada deretan maobi emas kuas tulisan Cina yang digunakan untuk menulis kaligrafi, di sebelah meja, dan dia menyerbu. Ini adalah satu set item kelas bumi puncak, dan kekuatan gabungan mereka telah mencapai level item kelas surga. Teknik pertempuran, Kaisar Muda menyerbu ke tempat di samping tempat tidur, dan ada sebuah buku kuno tergeletak di atasnya. Di sisi lain, Zhao Feng terbang menuju tempat tidur dan menemukan beberapa lusin kristal dewa di bawah standar dan botol pil di bawah bantal. Junior, apakah kamu berpikir untuk mengambil semua kristal dewa di bawah standar itu untuk dirimu sendiri? Lei Tong melompat ke arah Zhao Feng setelah menyingkirkan maobi tingkat surga, dan kilat mulai berderak di tangannya. Ekspresi Zhao Feng tetap sama, dan dia hanya memasukkan botol pil dan kristal dewa di bawah standar ke dunia tata ruang berkabut. Lei Tong mengungkapkan senyum tipis saat telapak tangannya melintas dengan kilat ke arah Zhao Feng. Huff! Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengedarkan fire of wind lightning dan meninju. Ledakan, pertukaran tinju dan telapak tangan menyebabkan kilat dan api meledak. Zhao Feng tetap tidak bergerak sementara Lei Tong terlempar ke lantai kayu. Telapak tangan kanannya hangus hitam dan mati rasa, dan darah di dalam tubuhnya mulai bergolak. Bagaimana ini mungkin? Lei Tong terkejut. Meskipun dia baru saja menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya, mengapa dia yang dirugikan? Lawannya hanyalah Void Gadri Lemking bagaimana bisa Zhao Feng begitu kuat? Elemen api dan petir yang terkandung dalam serangannya membuat detak jantung Lei Tong meningkat. Lei Tong, kalian berdua? Kaisar muda menyimpan buku itu dan melihat pemandangan Lei Tong terbang ke lantai. Dia baru saja akan menanyai mereka, tapi... Ledakan, ledakan, seluruh warisan mulai bergetar. Udara di atas mereka mulai pecah dan memanjang ke bawah. Laut di bawah mulai naik. Ulau terpencil ini akan ditelan oleh air. Retakan, tidak bagus, dunia kecil ini akan runtuh. Suara sesepuh berjubah ungu terdengar dari bawah. Zhao Feng, Jingkai, ayo pergi. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia mengambil beberapa item lagi, lalu terbang ke udara. Enam sosok terbang keluar dari celah-celah dunia kecil dan kembali ke ngarai angin hitam. Mereka semua linglung begitu mereka keluar, dan tatapan mereka semua berkumpul di satu tempat. Cahaya harta karun sembilan warna datang dari kedalaman Black Queen Canyon. Cahayanya begitu kuat sehingga menembus angin hitam dan menerangi langit. Seolah-olah ada harta tak tertandingi di kedalaman Black Queen Canyon yang telah melampaui alam cahaya mistik, dan itu baru saja bangun. Bahkan Black Queen Canyon tidak dapat menyembunyikan cahayanya. Apa? Harta macam apa yang ada di sana? Jingkai menelan ludahnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cahaya sembilan warna itu. Sekelompok empat orang melompat keluar dari jalur yang tersembunyi oleh puing-puing di sisi lain ngarai angin hitam. Mungkinkah senjata dewa di bawah standar telah muncul? Seorang tetua dengan janggut dari kelompok pangeran kedua melihat kekejauhan dengan kaget dan gembira. Usat tanah terlarang. 10 ribu mil jauhnya dari Black Queen Canyon Forbidden Ground. Jiang Hao, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat dengan mudah melewati warisan tahap awal dewa suci ini. Jiang Hao, saya mendengar bahwa Anda memiliki peluang besar untuk menembus ke alam cahaya mistik. Mengapa Anda masih menekan kultifasi Anda? Empat sosok melompat keluar dari warisan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang tampan dengan rambut putih dan mata berbinar. Aku harus berhasil menerobos ke alam cahaya mistik dalam sekali jalan. Nada suara Jiang Hao sangat menentukan. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik sekalipun, kemungkinan keberhasilan di masa depan akan lebih rendah. Setiap kali seseorang gagal, kekuatan hidup dan jiwanya akan menjadi lebih lemah, dan itu pada dasarnya tidak mungkin untuk diganti. Oleh karena itu, siapapun yang menerobos ke alam cahaya mistik dalam satu percobaan memiliki dasar yang jauh lebih baik dan potensi yang jauh lebih baik daripada seseorang yang mencoba beberapa kali. Ambisi Jiang Hao membuat orang lain yang telah gagal menerobos ke alam cahaya mistik merasa bersalah dan iri. Apa itu? Seseorang berseru, dan semua orang mengangkat kepala. Hua, cahaya harta karun yang berisi sembilan warna menerangi langit. Itu sangat cerah, seolah-olah gunung harta karun yang tak tertandingi baru saja terungkap. Cahaya yang dibuat bisa menggerakkan hati seseorang. Semua orang langsung berhenti berbicara, dan mereka tidak dapat berpaling. Ini adalah, cahaya harta karun dari benda suci. Sebuah cahaya melintas di mata sesepuh saat dia berbicara dengan suara gemetar, tapi nadanya pasti. Aku belum pernah melihat harta karun dengan cahaya seperti itu. Mata tetua lain dengan rambut putih berkilau. Ayo pergi ke sana. Jiang Hao berhenti sejenak juga sebelum jantungnya mulai berdetak kencang. Bagaimana dia bisa kehilangan harta yang tak tertandingi? Tiga lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Hao, dan mereka semua berlari menuju cahaya harta karun. Dirawa di kedalaman makam kekaisaran, empat sosok melewati beberapa pohon. Pemimpinnya adalah seseorang yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. Tiga orang mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Seluruh kelompok terdiam, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan melihat kekejauhan. Ekspresi tiga anggota lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka melihat ke arah di mana orang berjubah hitam itu melihat tetapi tidak melihat apa-apa. Ketiga orang itu saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat oleh sosok berjubah hitam terkemuka itu. Ayo pergi. Orang berjubah hitam itu mengubah arah. Jubah hitam senior, apakah kita tidak pergi ke warisan? Seorang anggota tidak bisa tidak bertanya. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba melihat ke arah yang acak dan mengubah tujuan mereka segera setelah itu bahkan tanpa berdiskusi. Yang lain tidak puas dan sedikit ragu-ragu. Mereka harus mengakui bahwa mereka tidak beruntung untuk dimasukkan ke dalam kelompok orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam memiliki kepribadian yang aneh, dan dia agak menakutkan. Untungnya, kekuatan orang berjubah hitam itu hebat, jadi perjalanan mereka sejauh ini aman. Berhenti bicara sampah, suara serak orang berjubah hitam itu terdengar, dan dia bahkan menoleh. Aura kematian mulai menyebar. Jiwa ketiga anggota mulai bergetar, dan mereka segera diam. The Black Wind Canyon Forbidden Ground dipenuhi dengan cahaya sembilan warna. Ying tua dan kelompok tetua berjubah ungu ditutupi oleh cahaya sembilan warna ini, dan mereka merasa terpana oleh pancaran harta karun yang sangat besar yang berasal darinya. Mereka merasa seperti mereka sangat kecil dibandingkan, seperti seorang pengemis yang melihat perbendaharaan kerajaan. Alih-alih segera bergegas, mereka terpaku di tanah karena kaget dan bingung. Bahkan senjata dewa kuno tidak dapat menampilkan pemandangan seperti itu. Zhao Feng terkejut. Tampilan pedang compang kemping di istana Xie yang bahkan tidak seperseratus dari ini. Jenis barang apa yang terkandung di dalam Black Wind Canyon Forbidden Ground. Bahkan Zhao Feng yang biasanya tenang merasakan keinginan yang kuat untuk mendapatkannya. Ayo pergi. Kita tidak bisa kehilangan keuntungan kita. Kelompok lain di dekatnya juga akan tertarik padanya. Mata sesepu berjubah ungu bersinar saat dia melaju menuju kedalaman Black Wind Canyon. Dia tidak bisa tetap tenang di hadapan harta karun yang menakjubkan ini. Ayo pergi juga. Lei Tong dan Kaisar muda tidak dapat berpikir dengan benar, tetapi mereka segera menyerbu. Ai, senjata seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Old Ying menghela nafas dan merasa ragu-ragu. Harta karun kuno seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Jika harta ini muncul di zona benua, itu akan menyebabkan perang antara beberapa dinasti penguasa, dan bahkan mungkin perang saudara. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tatapan Old Ying tidak bisa menjauh darinya. Dia setidaknya ingin melihat harta karun macam apa itu atau dia tidak akan bisa bersantai. Ying tua, ayo pergi. Harta yang muncul seperti itu juga merupakan keberuntungan kita. Kita tidak bisa melewatkannya begitu saja seperti ini. Jingkai memiliki ekspresi bersemangat saat dia membujuk. Harta karun seperti itu bisa mengubah nasib siapapun. Jingkai sudah tidak sabar setelah melihat kelompok tetua berjubah ungu pergi. Jika Old Ying tidak setuju, dia jelas tidak bisa pergi. Dia adalah kaisar yang tak tertandingi di dunia luar, tetapi di sini, dia hanyalah anggota tim biasa. Kuasa Sekret Lord bisa dilihat di mana-mana. Selanjutnya, ini adalah tanah terlarang ngarai angin hitam. Harta karun seperti itu pasti akan datang dengan bahaya besar, dan dia membutuhkan seorang pemimpin berpengalaman seperti Ying tua. Baik, kita akan pergi dan melihat-lihat. Old Ying memutuskan, dan mereka mulai menuju ke kedalaman ngarai angin hitam. Menjadi salah satu tempat terlarang paling berbahaya dari makam kekaisaran, bahkan beberapa dewa suci yang lebih kuat tidak akan pergi terlalu jauh ke ngarai angin hitam untuk menyiapkan warisan mereka. Jika bukan karena angin hitam tiba-tiba melemah dan kemudian melihat harta karun besar muncul, kelompok Old Ying tidak akan pernah berani memasuki kedalamannya. Hem, angin hitam menjadi sedikit lebih kuat. Mata tajam Zhao Feng melihat perubahan di udara. Meskipun cahaya harta karun mengubah warna area di dekatnya dan membuatnya sulit untuk membedakan hal-hal, itu tidak banyak mempengaruhi mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng melirik Old Ying dan Jingkai. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Jelas bahwa cahaya harta karun itu telah menarik perhatian semua orang dan membuat mereka melupakan hal lainnya. Ada yang tidak beres. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah saat kekuatan petir kesengsaraan dewa dalam jiwa ungu gelapnya tiba-tiba mulai berkedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Gumpalan tipis aura gelap dihancurkan oleh kekuatan petir kesengsaraan dewa dan dipaksa keluar dari tubuhnya, di mana mereka bergabung dengan angin hitam. Saya tidak sadar terpengaruh juga. Zhao Feng sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa jiwanya telah mencapai tingkat dewa suci, dan itu sebenarnya lebih padat dan halus daripada dewa suci biasa. Mata Zhao Feng menjadi sedikit lebih jernih setelah memaksa udara Yin keluar dari tubuhnya. Biarkan saya melihat-lihat, Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, dan cahaya kemasan menyebar melalui matanya. Di masa lalu, ketika Zhao Feng menggunakan kemampuan ini, segala sesuatu yang terlihat menjadi dunia yang dibangun dari atom dan menghabiskan banyak energi. Itu adalah kasus kelebihan informasi. Namun, sekarang kontrol Zhao Feng jauh lebih baik, dia bisa memilih apa yang dilihat sebagai atom. Mata Zhao Feng menatap cahaya harta karun yang melesat ke langit, lalu mulai menelusurinya ke bawah melalui bebatuan. Harta karun itu seharusnya berada di bawah tanah eh. Zhao Feng sepertinya menemukan sesuatu yang aneh, dan wajahnya menjadi sedikit merah sebelum kembali normal. Ada apa? Zhao Feng? Old Ying melihat bahwa Zhao Feng bertindak berbeda dari biasanya. Zhao Feng, kita harus lebih cepat. Ini adalah keberuntungan sekali seumur hidup, kata Jingkai tidak sabar. Tidak ada, saya tiba-tiba menyadari bahwa angin hitam menjadi lebih kuat. Ekspresi Zhao Feng muram. Hem, memang, sepertinya kita perlu mempercepat. Ekspresi Old Ying menjadi muram juga setelah merasakannya dengan hati-hati. Jika angin hitam kembali ke keadaan semula, maka mereka harus segera mundur. Bahkan para dewa suci tidak akan berani masuk terlalu dalam ke angin hitam dengan kekuatan penuhnya. Ai, kultifasimu terlalu rendah. Jingkai memandang Zhao Feng dengan tidak puas. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak bisa memblokir angin hitam karena kultifasinya yang rendah. Ketiganya mempercepat dan dengan cepat menuju ke pusat tanah terlarang ngarai angin hitam. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat angin hitam itu. Bahkan Jingkai merasakan kedinginan yang sedingin es. Penatua dan teman-teman berjubah ungu segera muncul dalam visi mereka. Ying tua, kedua kelompok kita masih bersama, kan? Penatua berjubah ungu mengungkapkan senyum tipis saat dia berbalik. Dia berharap Old Ying akan datang. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta ini, mereka hanya bisa mengambil kembali apa yang sudah mereka miliki. Tentu saja, Old Ying bahkan lebih cepat. Di bawah bimbingan tetua berjubah ungu, semua orang datang ke pusat ngarai angin hitam dan menuju ke cahaya harta karun. Tempat ini dipenuhi dengan batu berukuran ruangan raksasa yang terbuat dari bahan abu-abu gelap. Cahaya harta karun itu datang dari pusat bebatuan raksasa, dan gelombang tekanan yang kuat memancar darinya membuat semua orang tidak bisa mendekat. Huh, cahaya harta karun tiba-tiba melemah, dan cahaya sembilan warna menjadi redup sampai benar-benar memudar kembali ke tanah. Seluruh Black Wind Canyon Forbidden Ground menjadi dunia kegelapan sekali lagi. Tekanan dari cahaya harta karun telah menghilang. Leitong berseru, dan mereka berenam melesat ke udara di atas bebatuan. Hanya dalam sekejap, semua orang tiba dalam jangkauan di mana cahaya harta karun itu dulu berada, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun dengan jelas karena ada banyak batu di mana-mana, dan angin hitam memengaruhi indera ilahi mereka. Cahaya ungu menghancurkan langit. Penatua berjubah ungu mengulurkan telapak tangan, dan sosok telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya ungu menghantam batu-batu di bawah. Bam! Tidak ada yang tahu dari apa batu abu-abu gelap ini dibuat. Serangan tetua berjubah ungu hanya meninggalkan beberapa retakan pada mereka. Sepertinya tidak mungkin masuk langsung dari sini. Penatua berjubah ungu tidak mau. Batu-batu raksasa menghalangi segalanya, jadi tidak mungkin masuk lewat sini. Kita harus mencari pintu masuk lain. Jingkai menghela nafas. Saya melihat sebuah pintu masuk sekarang. Suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas seperti disambar petir. Di mana, tetua berjubah ungu segera bertanya. Kami melewati pintu masuk gua kecil tidak jauh dari sini. Sepertinya itu terhubung di bawah tanah, jawab Zhao Feng dengan jujur, dan tetua berjubah ungu dan kelompoknya sudah mulai terbang tepat setelah Zhao Feng selesai berbicara. Kelompok itu segera tiba di tempat yang disebutkan oleh Zhao Feng. Benar-benar ada pintu masuk di sini. Lei Tong berseru dengan gembira. Di depan mereka ada pintu masuk gua yang hanya bisa memuat satu orang pada satu waktu. Pintu masuknya berada di perbatasan batu-batu raksasa, dan mereka samar-samar bisa melihat tangga batu menuju ke bawah. Pilar perunggu hijau. Di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, diskusi terjadi di antara aula dan langit. Tatapan semua orang terkunci ke layar Pangeran Kedua dan Pangeran Kesembilan. Ini, harta macam apa yang tersembunyi di dalam tanah terlarang ngarai angin hitam. Cahaya yang kita lihat mungkin hanya sebagian kecil. Sayangnya, semua kelompok tersebar di antara makam Kekaisaran. Sudah banyak yang masuk ke pusat. Jika mereka bekerja sama, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan harta karun itu. Saat ini, semua orang lebih memperhatikan harta karun itu dibandingkan dengan persidangan Putra Mahkota. Selama seseorang bisa mendapatkan harta ini, jadi bagaimana jika pertarungan untuk menjadi Putra Mahkota berakhir dengan kegagalan total? Delapan keluarga besar dan kekuatan lain di dalam aula besar, termasuk penatua dari Istana Penangguhan Langit, menatap layar di langit dengan kaget. Banyak orang memiliki ekspresi penyesalan. Mengapa bukan anggota klan mereka di Black Wind Canyon sekarang? Mengapa cahaya harta karun yang begitu kuat datang dari Black Wind Canyon Forbidden Ground? Ai, cener terlalu jauh dari ngarai angin hitam. Paman Pangeran ke-13 tercengang dan memukul kepalanya dengan frustrasi. Mereka yang paling bersemangat adalah aula Pangeran ke-9, ke-5, dan ke-2. Menurut layar, hanya tiga kekuatan ini yang memiliki siapapun di Black Wind Canyon. Zhao Feng memang seseorang dengan kekayaan besar. Dukenan Feng menghela nafas dalam hatinya. Beberapa sosok lain di belakang aula besar sedang berbicara satu sama lain. Ada yang salah. Mengapa ada cahaya harta karun yang begitu kuat datang dari tanah terlarang ngarai angin hitam? Kata seorang gemuk berwajah lembek dengan telinga besar. Terlalu sedikit informasi tentang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Mereka memiliki dragon jades di tangan mereka, jadi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, jawab seorang tetua yang berkerut. Tak satu pun dari Pangeran berada di ngarai. Jika seseorang dapat mengambil harta ini, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi seluruh dinasti gun lord besar, kata seorang tokoh di belakang. Kelompok enam memasuki tangga batu di tengah tanah terlarang dan perlahan-lahan masuk lebih jauh. Jalur ini kemungkinan besar mengarah ke tempat harta karun itu berada. Mata sesepuh berjubah ungu itu berbinar. Angin hitam di dalam jalur lebih padat daripada di luar, dan jalurnya hampir sepenuhnya gelap gulita. Lebih jauh lagi, bahan dinding yang unik secara dramatis mengurangi indera semua orang. Wuuh, teriakan mengerikan tiba-tiba terdengar di kegelapan, dan sosok hitam raksasa menyapu ke arah kelompok itu seperti tornado. Tidak baik itu adalah Black Wind Yin Ghost tingkat kaisar. Semua orang memiliki ekspresi muram. Seperti yang mereka pikirkan, bahaya ada di samping keberuntungan. Mereka semua telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama dan hanya bertemu dengan hantu yin angin hitam tingkat raja, tetapi mereka bertemu dengan hantu yin angin hitam tingkat kaisar tepat setelah memasuki jalur ini. Dari sini, mereka dapat melihat bahwa jalan mereka benar. Pergi, Penatua berjubah ungu menyerang dengan gelombang kekuatan jiwa. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya ungu yang dapat merusak dimensi fisik dan jiwa melesat ke arah Black Wind Yin Ghost. Lei Tong juga mengeluarkan mutiara gelap petir dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sebuah sambaran petir terbentuk dari jiwanya dan langsung melesat keluar, meledak di kepala Black Wind Yin Ghost. Serangan petir melawan iblis dan roh jahat, jadi efeknya sangat jelas. Old Ying berdiri di belakang mereka dan melepaskan sinar cahaya gelap yang mengenai titik kritis pada Black Wind Yin Ghost. Black Wind Yin Ghost tingkat kaisar secara teknis memiliki kesadarannya sendiri, tetapi itu tidak terlalu pintar, sehingga segera dibunuh oleh kekuatan gabungan dari tiga kuasa Secret Lord. Melanjutkan, setelah memastikan bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat, semua orang menjadi bersemangat dan mempercepat sambil juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar jalurnya, dan semua orang bisa berjalan berjajar sekarang. Pada saat yang sama, angin hitam hampir sepenuhnya menghalangi pandangan mereka, dan kedua kaisar mulai kesulitan menghalanginya. Dinding ini bahkan lebih keras dari batu raksasa. Penatua berjubah ungu menghela nafas saat dia menyentuh dinding. Serangannya hanya membuat beberapa retakan di bebatuan, tapi dinding ini bahkan lebih keras. Mereka bahkan lebih kuat dari item kelas bumi puncak. Eh, garpu, semua orang berhenti berjalan. Old Ying dan tetua berjubah ungu tidak tahu harus berbuat apa. Ada dua jalan di depan mereka, dan indra semua orang saat ini dilemahkan oleh angin hitam. Mereka tidak bisa melihat perbedaan antara dua jalur. Sebaiknya tidak berpisah, kata Old Ying hati-hati. Kedua kelompok tidak terlalu kuat untuk memulai, dan mereka sekarang berada di kedalaman bawah tanah yang tidak diketahui dari tanah terlarang ngarai angin hitam. Jika mereka berpisah, peluang mereka untuk bertahan hidup akan turun menjadi hampir nol. Kalau begitu mari kita pilih. Penatua berjubah ungu setuju dengan apa yang dikatakan Old Ying. Huhu, saat tetua berjubah ungu dan Ying tua ragu-ragu, dua hantu yin angin hitam muncul dari salah satu jalur. Mereka bukan kaisar, tapi mereka lebih kuat dari raja hantu di luar. Hahaha, ini seharusnya menjadi jalan di mana keberuntungan dan bahaya hidup berdampingan. Penatua berjubah ungu tertawa dan kemudian merentangkan telapak tangannya, memanggil gelombang cahaya ungu. Lei Tong dan Old Ying juga mengambil tindakan. Mereka tidak setuju atau tidak setuju dengan metode membedakan jalan mana yang harus ditempuh. Mari kita lihat. Zhao Feng mundur setengah langkah dan membuka mata kirinya. Weng, riak emas samar menyebar dari mata emas Zhao Feng saat dia menatap ke bawah. Mata kiri Zhao Feng langsung melihat menembus dinding yang terbuat dari atom kompleks yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang terlalu istimewa tentang itu. Pasti ada olah rahasia, tapi itu tersembunyi sangat dalam. Mata kirinya tidak mampu melihat seluruh jalan dari sini. Riak cahaya kemasan menghilang dari mata kiri Zhao Feng setelah waktu yang lama. Hu, hantu yin angin hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng. Zhao Feng, hati-hati. Old Ying langsung berseru setelah membunuh Black Wind Yin Ghost di depan. Hu hu, hantu yin angin hitam ini berubah menjadi tornado hitam dan mendarat tepat di punggung Zhao Feng. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, tetapi simbol kesengsaraan dewa petir di dalam jiwanya berkedip. Ledakan, petir menyambar di sekitar angin hitam yang mendarat di punggung Zhao Feng, dan hantu itu langsung hancur berkeping-keping. Si, Lei Tong baru saja berbalik, dan hatinya bergetar ketika dia melihat ini. Dia ingat gambar Zhao Feng bertukar pukulan dengannya. Dia yakin bahwa Zhao Feng tidak sesederhana kelihatannya, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan itu. Apakah dia seharusnya memberi tahu tetua berjubah ungu bahwa dia mencoba menyergap seorang raja di menara kayu, tetapi malah mengetuk pantatnya? Berat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu teknik rahasia tipe jiwa? Penatua berjubah ungu langsung terbang dan bertanya. Gelombang kekuatan jiwa dalam ledakan petir itu mengeluarkan aura penghancur yang menakutkan yang bisa dia rasakan bahkan dari jauh. Apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki harta pertahanan yang melindungi jiwa? Zhao Feng mengejek karena ekspresinya tetap sama. Ekspresi tetua berjubah ungu terus berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dan mereka terus maju. Dia jelas memiliki harta yang melindungi jiwanya, tetapi harta itu tidak sekuat yang dimiliki Zhao Feng. Kelompok itu pergi ke salah satu jalan dan terus maju. Ledakan, hu, deru black wind yingos dan suara pertempuran datang dari depan. Apa? Ada seseorang di depan kita? Hati sesepu berjubah ungu berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi serius. Dari kelihatannya, ada lebih dari satu pintu masuk ke bawah tanah. Semua orang berbelok di tikungan dan merasakan embusan angin hitam yang kuat mendekati mereka. Ledakan, pena tua berjubah ungu melambaikan telapak tangannya, dan cahaya ungu tua membelahnya. Di aula di depan mereka ada tiga dewasemu sekret dan beberapa lusin hantu angin hitam yin. Mereka bertarung sementara kaisar yang tidak berspesialisasi dalam serangan jiwa bersembunyi di belakang mereka. Semua hantu yin angin hitam ini adalah kaisar. Kelompok pangeran kedua, ketika mereka memperebutkan kekayaan di Kastil S, mereka melihat kelompok ini. Ekspresi sesepu berjubah ungu tersendat. Dia tidak menyangka bahwa kelompok pangeran kedua akan berada di depan mereka. Namun, pada saat ini, tiga dewasemu suci berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka dipaksa keluar dari aula oleh beberapa lusin hantu angin hitam yin. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi hantu yin angin hitam tingkat raja muncul dari aula. Rekan Taois, tujuan kami sama. Bantu kami. Pasti ada harta karun di dalam aula. Pemimpinnya adalah seorang penatua dengan janggut. Lapisan api jiwa menutupi tubuhnya saat dia melihat enam di belakangnya untuk meminta bantuan. Balai, mata sesepuh berjubah ungu itu berkedip. Dia berpikir untuk kembali ke pertigaan dan mencoba jalur lain. Lagi pula, sementara hanya ada empat orang dalam kelompok pangeran kedua di sini, kekuatan mereka secara keseluruhan melebihi kekuatan mereka. Ayo pergi, Ying tua. Pasti ada rahasia di aula di depan kita. Penatua berjubah ungu memandang Old Ying. Jika Old Ying tidak mau membantu, maka kelompoknya sendiri akan ditindas oleh kelompok pangeran kedua jika mereka mengintai bersama. Oke, Old Ying melihat ke depan ke pintu masuk yang diblokir oleh Black Queen Yin Ghost yang tak terhitung jumlahnya dan setuju. Zhao Feng, panggil kala jengking berbisa bergaris hitam juga. Penatua berjubah ungu memandang Zhao Feng, yang bersembunyi di belakang. Dengan bantuan Old Ying, tetua berjubah ungu, dan teman-temannya, mereka semua mulai memaksa Black Queen Yin Ghost kembali ke aula. Terima kasih. Tetua berjanggut mengucapkan terima kasih saat mereka bertarung dan memeriksa Zhao Feng. Zhao Feng hanyalah seorang raja, tetapi dia masih mampu mempertahankan kesadarannya bahkan dalam angin hitam yang begitu kuat. Kekuatannya luar biasa. Hantu angin hitam Yin yang bertarung tiba-tiba menjerit dan mulai gemetar. Kemudian, mereka berubah menjadi hembusan angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mundur. Eh, mereka semua mundur. Penatua berjanggut itu merasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar ada Black Queen Yin Ghost yang cerdas di sini, jadi mereka mundur setelah melihat bahwa mereka bukan tandingan kita. Seorang anggota dari kelompok pangeran kedua tertawa dan berbicara. Penampilan aula terungkap setelah semua Black Queen Yin Ghost mundur. Itu adalah aula kosong yang mengeluarkan aura tua dan jahat. Simbol susunan kompleks yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding di sekitar aula, dan mereka sesekali berkedip. Di tengah-tengah aula ada pilar perunggu hijau besar. Menggeram dan monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dan spesies legendaris diukir di atasnya. Gambaran itu begitu kuat sehingga menciptakan ilusi ketika seseorang melihatnya. Jingkai Oult Ying memukul punggung Jingkai dan melepaskan gelombang niat jiwa ke dalam dirinya. Pilar perunggu hijau yang menakutkan. Jingkai terengah-engah saat dia berkeringat dingin. Jika Oult Ying tidak membangunkannya, dia mungkin sudah mati di dunia ilusi. Zhao Feng memeriksa binatang buas di pilar perunggu hijau. Mereka mirip dengan ras desolate kuno dalam ingatannya, tetapi mereka berisi lebih banyak detail dan tampaknya hidup. Ada pintu hitam metalik yang dibangun ke dalam pilar perunggu hijau. Itu terbentuk dari potongan-potongan kecil logam yang tak terhitung jumlahnya, dan itu milik jalan mekanisme. Garis susunan emas putih yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pilar perunggu hijau dan pintu hitam metalik. Ini tampaknya menjadi inti dari Arai di Aula. Arai emas putih mistik ini juga menciptakan formasi. Tanpa bantuan Arai, bahkan kuasa sekret lord akan jatuh ke dunia ilusi jika mereka melihat binatang sunyi kuno di pilar. Mengungkap kekuatannya, tiga kelompok terdiri dari sepuluh orang secara total, dan semua orang berdiri diam di depan pilar perunggu hijau. Apakah ada di antara kalian yang berspesialisasi dalam Arai atau teknik rahasia Heaven's Legacy? Tetua berjanggut bertanya dengan senyum canggung. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Jelas tidak ada yang melakukannya. Beberapa warisan di makam kekaisaran membutuhkan susunan atau mekanisme yang harus diselesaikan oleh para master, tetapi pada akhirnya, jumlahnya sangat kecil. Selain itu, bahkan jika seseorang di sini akrab dengan Arai, Arai khusus ini tidak seperti Arai dalam warisan lainnya. Hanya ada beberapa orang di makam kekaisaran saat ini yang bisa menyelesaikan susunan ini. Bisakah kita bekerja sama untuk menghancurkannya? Seorang lord kuasa sekret dari kelompok tetua berjanggut itu bergumam. Semua orang terdiam. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu apa-apa tentang Arai? Mari kita coba. Serang dari jarak jauh. Penatua berjubah ungu berpikir sejenak. Banyak Arai bisa melakukan serangan balik jika mereka diserang. Oke, Oult Ying juga setuju. Semua orang tidak mau menyerah sekarang setelah mempertaruhkan hidup mereka dan mencapai kedalaman tanah terlarang. Jelas bahwa semua orang setuju, jadi mereka semua mundur keluar aulah. Sembilan telapak yin. Tetua berjanggut itu mengedarkan truyuannya dan telapak tangannya memancarkan aura kekuatan yin dingin saat dia mendorongnya keluar. Huh, sosok telapak tangan yang dingin menyapu ke arah pilar perunggu hijau. Tetua berjanggut melepaskan serangan ini perlahan, lalu mundur beberapa langkah ke belakang setelah melakukannya. Sosok telapak tangan yang dingin langsung mendarat di susunan emas putih. Ledakan. Detik berikutnya, jejak tangan tiba-tiba muncul di dinding di sebelah semua orang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Penatua berjanggut itu tercengang, dan jantungnya melompat. Jika bukan karena kehati-hatiannya yang ekstrim, dia akan terkena serangannya sendiri setelah itu diperkuat dan dipantulkan oleh Arai. Begitu serangannya menyentuh Arai, itu segera bangkit kembali. Tidak ada yang melihat bagaimana itu bergerak. Bahkan napas Zhao Feng berhenti. Melalui mata kirinya, dia perlahan bisa memutar ulang apa yang terjadi. Namun, bahkan ketika dia memperlambatnya menjadi 0,2 kali kecepatan, dia hanya bisa melihatnya. Penatua berjanggut itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mundur beberapa langkah setelah benar-benar melepaskan serangannya, itulah sebabnya telapak tangannya menabrak dinding, bukan dirinya sendiri. Sepertinya pengalaman seorang penatua sangat berguna. Terlepas dari kekuatannya, Zhao Feng belum memiliki hal seperti itu. Mata semua orang melotot tak percaya. Seperti yang saya harapkan, harta seperti itu ditakdirkan untuk tidak menjadi milik kita. Ying Tua menghela nafas. Dari apa yang baru saja terjadi, mereka semua tahu bahwa kedalaman susunan ini telah melampaui tingkat alam cahaya mistik. Lihat? Dinding. Jingkei tiba-tiba berseru. Mata semua orang menjauh dari barisan dan menuju sidik jari di dinding. Ada retakan tipis di dalam cetakan. Ini adalah ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya dengan mata kirinya. Aura kristal dewa di bawah standar. Hidung tetua berjubah ungu itu mengendus, dan dia berbicara dengan pasti. Semuanya, serang tembok ini. Penatua berjanggut itu mengungkapkan ekspresi gembira. Jika mereka tidak dapat memperoleh harta karun yang disegel oleh Arai, tidak akan terlalu buruk untuk menemukan beberapa barang lain. Ledakan, ledakan, es, kilat, api, dan angin menyerbu dinding. Bam! Di bawah upaya gabungan dari serangan semua orang, tembok itu hancur. Hu! Gelombang petir angin panas yang berapi api tiba-tiba muncul dari belakang. Sepasang Scarlet Wings of Lightning tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan dia memaksa mundur tiga kaisar di dekatnya dengan aura petir berapi apinya yang kuat. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan memasuki lubang di dinding terlebih dahulu. Zhao Feng, bagaimana ini mungkin? Penatua berjubah ungu itu marah dan terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng sekarang hampir melampaui setiap puncak kaisar di makam kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Feng menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sekarang Zhao Feng telah mengungkapkan kekuatannya dan menjadi yang pertama menyerang. Dia jelas telah menemukan semacam harta karun. Hu! Enam tuan semu sekret menyerbu setelah Zhao Feng ke sisi lain tembok. Zhao Feng ini memang kuat. Kaisar muda dari kelompok kaisar berjubah ungu terkejut. Dalam warisan terakhir ketika Zhao Feng dan Lei Tong bertarung, dia menyadari bahwa yang dirugikan sebenarnya adalah Lei Tong. Lei Tong adalah kuasa sekret lord, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan sekret lord normal. Ketiga kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan mereka juga menyerang. Ini adalah ke-6 kuasa sekret lord linglung. Dimensi dipenuhi dengan cahaya, dan tubuh mereka bergetar saat gelombang aura kuno menyapu mereka. Berbagai benda, batu, dan kristal dewa di bawah standar memenuhi seluruh tempat dan memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh dimensi. Batu yang tak terhitung jumlahnya, benda pecah, kulit binatang, botol pil, dan barang-barang lainnya membentuk tumpukan besar, dan setiap benda mengeluarkan aura kuno. Barang-barang ini semuanya tersebar di tanah seolah-olah itu hanya sampah. Ini adalah God Fallen Metal, Sky Crystal Fire Mine, Purple dan Gold Saint Jade. Bahkan mereka dari generasi yang lebih tua hanya dapat mengenali beberapa lusin item ini, dan mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Batu atau potongan acak apapun di sini akan menyebabkan perang antara kekuatan bintang 4 di dunia luar. God Fallen Metal, yang baru saja berserakan di tempat ini, adalah sumber daya tersembunyi yang disimpan oleh Great Gun Imperials dalam perbendaharaan rahasia mereka. Sebagian besar item di sini bahkan tidak dapat dikenali, seperti beberapa kulit binatang coklat dan beberapa pil yang tidak diketahui. Ambil semuanya. Kenam kuasa sekret Lord langsung meninggalkan sopan santun mereka yang elegan dan menyerbu masuk, mengambil semua yang mereka temukan. Ada begitu banyak harta di sini sehingga tiga kaisar yang mengikuti di belakang mereka merasa sangat puas hanya dengan mengambil beberapa sisa. Semuanya di sini segera dibersihkan. Bahkan tidak ada pecahan kecil yang tertinggal. Zhao Feng, serahkan setengah dari apa yang kamu peroleh. Penatua berjubah ungu langsung muncul di hadapan Zhao Feng dan melepaskan aura kuatnya. Lei Tong dan kaisar lainnya juga tiba. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah di bawah tekanan sesepuh berjubah ungu. Dia hanya menatap sesepuh dengan tatapan dingin. Apa artinya ini? Kami memutuskan bahwa siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan menyimpannya. Old Ying segera berdiri ke depan. Huff, ketika kita bekerja sama sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan kita melakukan semua kerja keras. Saya hanya menyuruhnya untuk menyerahkan setengah. Mata sesepuh berjubah ungu bersinar. Dia melihat Zhao Feng mengambil kristal dewa beberapa saat yang lalu. Kristal dewa? Bukan kristal dewa di bawah standar. Itu adalah sesuatu dalam domen para dewa, dan itu terbentuk dari kekuatan alam ilahi surgawi. Junior, seorang raja yang sangat kecil tidak bisa menjaga semua harta itu tetap aman. Tetua berjanggut itu tersenyum tipis. Zhao Feng adalah orang pertama yang masuk. Dia jelas mendapatkan harta paling berharga di tempat ini. Meskipun Zhao Feng mungkin bisa menggunakan arai untuk pergi, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi sesudahnya. Old Ying memiliki ekspresi muram. Dia tidak berpikir bahwa tetua berjanggut juga akan berpartisipasi dalam hal ini. Old Ying tidak takut pada kelompok tetua berjubah ungu, tetapi tetua berjanggut memiliki tiga dewa semu, dan mereka semua lebih kuat dari tetua berjubah ungu. Jika tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa menggunakan arai di Dragon Jades mereka, sementara Zhao Feng akan bisa melarikan diri dengan mistis Patial World. Itu masih layak untuk semua harta. Huff, saya tidak punya kebiasaan memuntahkan apa yang sudah saya makan. Zhao Feng tersenyum jijik. Mendengar itu, ekspresi sesepu berjubah ungu dan sesepu berjanggut berubah secara dramatis, dan mata semua orang melotot. Junior yang sombong. Bahkan jika kamu tidak memiliki kebiasaan untuk memuntahkan apa yang telah kamu makan, aku akan mengajarimu caranya. Wajah sesepu berjubah ungu menjadi hijau saat dia mulai mengedarkan truyuan ungu tua miliknya. Berhenti. Old Ying segera memanggil. Hu, penatua berjanggut itu segera muncul di hadapan Ying tua dan memblokirnya. Tubuh mendominasi petir suci. Zhao Feng melangkah maju dan tiba-tiba menjadi lebih tinggi saat lapisan cahaya emas dan biru menutupi tubuhnya. Tekanan dari tubuh petir suci tingkat kelima puncak langsung hancur. Ledakan. Penatua berjubah ungu, yang masih mengedarkan truyuannya, langsung terputus. Darah di dalam tubuhnya mendidih dan hampir dimuntahkan. Kaisar muda di sebelahnya jatuh ke tanah dengan gemetar dan tidak bisa berdiri sama sekali. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lei Tong berjuang, dan dia jelas merasa tidak enak badan juga. Anggota kelompok tetua berjanggut juga merasakan hati mereka bergetar. Tekanan yang ditampilkan tubuh Zhao Feng membuat mereka merasa berat meskipun mereka agak jauh darinya. Huff, Zhao Feng, jika Anda tidak menyerahkan setengah dari harta Anda hari ini, saya akan memaksa Anda dan semua orang dalam kelompok Anda untuk menggunakan Dragon Jades Anda. Penatua berjubah ungu dipenuhi dengan kemarahan dan kejutan. Bahkan jika Zhao Feng mengembangkan teknik penguatan tubuh yang mendalam, dia tetaplah seorang raja. Penatua tidak bisa memaafkan Zhao Feng karena bertentangan dengan keinginannya. Zhao Feng, serahkan saja setengah dari barang-barangmu. Jingkei dipenuhi dengan kepanikan, dan dia bahkan merasa sulit untuk bernapas ketika menghadapi kelompok tetua berjubah ungu dan kelompok pangeran kedua bersama-sama. Kamu mencari kematian. Tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gelombang petir saat dia meninju dengan Fire of Wind Lightning miliknya. Kekuatan fisik yang menekan semua orang tiba-tiba menembak ke arah sesepuh berjubah ungu seperti badai api dan kilat. Kami tidak bisa memecahkan susunan di aula, jadi tidak ada yang tersisa untuk diintai di Black Wind Canyon. Sudah waktu itu, Tentunya untuk menyingkirkan orang menyebalkan tua ini. Apa? Pena tua berjubah ungu tidak berharap Zhao Feng menjadi yang pertama menyerang, dan kekuatan dalam tinju ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya hidup dan mati. Suara mendesing. Perisai biru muncul di tangan sesepuh berjubah ungu. Ledakan. Tinju Zhao Feng menghantam perisai biru, dan badai api dan kilat meledak. Retakan. Perisai biru langsung pecah, dan sesepuh berjubah ungu mundur beberapa lusin langkah saat tangannya mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang raja yang sangat kecil memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pena tua berjubah ungu tercengang. Perisai birunya dihancurkan begitu saja. Para penonton benar-benar linglung. Kekuatan fisik Zhao Feng saja sebanding dengan dewasemu. Serahkan semua hartamu atau gunakan susunanmu dan pergilah. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia perlahan mendekati sesepuh berjubah ungu. Hahaha. Meskipun aku agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta itu, kan? Tawa keras tiba-tiba terdengar dari jalan setapak di samping gelombang dingin yang ekstrim. 950. Eh munculnya kembali cahaya harta karun. Hahaha. Meskipun aku agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta itu, kan? Tawa keras tiba-tiba terdengar dari jalan setapak di samping gelombang dingin yang ekstrim. Semuanya berubah terlalu cepat. Semua orang masih sok dengan kekuatan Zhao Feng ketika mereka tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat muncul dari atas. Ini Jiang Hao. Ekspresi sesepuh berjubah ungu berubah. Jiang Hao berasal dari keluarga Jiang, salah satu dari delapan keluarga besar, dan dia adalah keajaiban tiada taraf yang telah membangkitkan garis keturunannya. Meskipun dia juga hanya seorang kuasa Secret Lord, kekuatan Jiang Hao dengan mudah melampaui tetua berjanggut itu, dan dia bahkan lebih kuat dari para Secret Lord normal. Itu adalah anggota tim Pangeran ke-7. Hati Lei Tong jatuh. Keluarga Jiang mendukung Pangeran ke-7 dalam persidangan Putra Mahkota. Pangeran ke-7 menduduki peringkat sebagai favorit ketiga untuk menjadi Putra Mahkota. Tiga dewasemu sekret yang mengikuti di belakang Jiang Hao semuanya setara dengan tetua berjanggut itu. Meskipun ketiga kelompok akan berpisah, terutama Zhao Feng dan sesepuh berjubah ungu, mereka semua berada di kapal yang sama sekarang. Zhao Feng, berhenti. Tiga kelompok kami perlu bekerja sama untuk saat ini. Jing Kai segera mengirim pesan kepada Zhao Feng. Meskipun dia tercengang oleh kekuatan sejati Zhao Feng, dia masih belum bisa menandingi Jiang Hao. Bahkan jika pertahanan fisik Zhao Feng kuat dan dia sebanding dengan dewasemu, itu tidak akan cukup. Keluarga Jiang memiliki garis keturunan Iblis S, yang menempati peringkat 20 teratas di antara garis keturunan Imperial Dao. Peluang untuk membangunkannya sangat rendah. Jiang Hao jelas merupakan keberadaan keluarga Jiang yang tak tertandingi melawan siapapun yang belum menjadi dewa suci. Bahkan para Sekret Lord Normal mungkin bukan lawannya. Zhao Feng, mari kita berhenti sekarang. Jiang Hao ini adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasi sebelumnya keluarga Jiang, dan dia memiliki garis darah Iblis S. Mata tetua berjubah ungu itu bergeser saat dia juga mengirim pesan. Setelah mengalami pukulan Zhao Feng, tetua berjubah ungu tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Kedatangan Jiang Hao memberinya alasan untuk menghentikan pertarungan. Ketika Zhao Feng tidak memperhatikan, dia kemudian akan kabur. Karena Indra seseorang terbatas di tanah terlarang ngarai angin hitam, pada dasarnya tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menemukannya. Jiang Hao Zhao Feng memeriksa pria tampan berambut putih itu. Zhao Feng telah bertemu dengan beberapa orang dari keluarga Jiang di dimensi ilusi ilahi, dan orang yang memberinya kesan terdalam adalah Jiang Chen. Pada saat itu, Jiang Chen juga cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Jiang Hao ini, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Kamu adalah Zhao Feng, kan? Mata Jiang Hao dingin saat dia memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Dia telah mendengar beberapa hal tentang apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi dari para murid keluarga Jiang. Namun, karena itu adalah perseteruan antara anak muda, dia jelas tidak perlu peduli. Dia hanya tertarik pada Zhao Feng. Zhao Feng hanyalah seorang raja, namun dia berani memasuki pusat tanah terlarang ngarai angin hitam. Jika itu adalah raja lain di tempatnya, mereka pasti sudah terkikis oleh angin hitam dan berubah menjadi hantu yin angin hitam. Selanjutnya, Zhao Feng sebenarnya memiliki keuntungan melawan Tuan Semu Suci. Tidak dapat dipercaya bagi seorang raja untuk memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Semu Suci. Kamu ingin bagian dari harta karun itu? Zhao Feng mengabaikan pertanyaan Jiang Hao dan menanyakan pertanyaannya sendiri. Jiang Hao terkejut saat dia melihat Zhao Feng sambil tersenyum. Betul sekali. Apakah Anda pikir saya punya hak? Mendengar percakapan antara Zhao Feng dan Jiang Hao, tetua berjubah ungu dan teman-temannya semua merasa jantung mereka melompat. Ada tiga kelompok di pihak mereka, dan jika mereka bekerja sama, kelompok Jiang Hao tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Apa yang dipikirkan Zhao Feng? Old Ying juga mulai panik. Dia tidak tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Ini bukan masalah apakah Anda memiliki hak atau tidak. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia menghadapi kekuatan Jiang Hao. Oh, kalau begitu beritahu saya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan beberapa harta? Jiang Hao tertawa dingin. Dia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Zhao Feng. Tiga Tuan Semu Sekret di belakang Jiang Hao juga mulai tertawa. Jika ketiga kelompok bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengambil apapun dengan paksa. Namun, jelas bahwa ada perseteruan internal yang hebat. Selain itu, Zhao Feng sangat arogan sehingga dia bahkan tidak menatap mata Jiang Hao. Dalam situasi ini, semakin mereka mengurangi kekuatan ketiga kelompok, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Mata semua orang tertuju pada Zhao Feng saat Jiang Hao mengajukan pertanyaannya. Mereka tidak tahu apa arti kata-kata Zhao Feng. Apa yang dipikirkan Zhao Feng ini? Mengapa dia memuntahkan begitu banyak omong kosong pada Jiang Hao? Penatua berjubah ungu mengutuk dalam hatinya. Api petir angin dan simbol petir kesengsaraan dewa di dalam tubuh Zhao Feng tiba-tiba dilepaskan. Gelombang kilat merah emas melesat menuju pilar di tengah aolah. Begitu Zhao Feng mengedarkan truyuwannya, Jiang Hao menegang dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya. Tapi dia benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng yang arogan akan menyerangnya, tetapi sebaliknya, Zhao Feng meninju ke aolah kosong. Namun, hati tetua berjubah ungu, Ying Tua, dan tetua berjanggut melompat. Mereka tahu betapa menakutkannya tindakan Zhao Feng. Ukulan Zhao Feng mengarah ke susunan di pilar, dan tetua berjanggut itu telah menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya susunan ini. Susunan emas putih ini dapat menolak semua serangan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi oleh siapapun. Semua orang bergetar dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Tidak bagus, Zhao Feng ingin membunuhku. Penatua berjubah ungu merasakan bahaya hidup dan mati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng masih ingin membunuhnya meskipun mereka telah mencapai tahap ini. Tidak ada waktu untuk menggunakan Arai di Dragon jadinya sama sekali. Mundur, penatua berjubah ungu langsung mundur selangkah. Ledakan, detik berikutnya, kepalanya meledak. Ekspresi terkejut di wajahnya juga hancur. Tanda tinju tertinggal di dinding di belakang sesepuh berjubah ungu. Hu, semua orang terdiam. Yang bisa didengar hanyalah peluit aneh dari angin hitam. Mati, hati Lei Tong bergetar. Bagaimana ini mungkin? Dia mundur selangkah. Penatua berjanggut itu tidak percaya. Ketika Zhao Feng menyerang, tetua berjubah ungu bereaksi tepat waktu dan mundur selangkah. Baru saat itulah serangan Zhao Feng mendarat di barisan dan dipantulkan. Lalu mengapa serangan itu masih mengenai tetua berjubah ungu? Mata Jiang Hao melebar juga, dan dia menarik napas dalam-dalam. Tiga di belakangnya semua tercengang, dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana tinju biasa dari Zhao Feng menuju aula kosong mengakibatkan kepala sesepuh berjubah ungu meledak. Seorang kuasa sekret Lord mati begitu saja. Dia menggunakan arai. Seorang penatua dengan rambut putih dalam kelompok Jiang Hao melihat ke tengah aula dengan mata berbinar, lalu angin hitam menutupi aula sekali lagi. Maaf, tapi saya menghitung bahwa Anda akan mengambil langkah mundur, kata Zhao Feng dengan nada rendah ke arah tubuh sesepuh berjubah ungu, seolah-olah itu akan memungkinkan dia untuk beristirahat dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, orang-orang yang akrab dengan teori arai tercengang. Pertama, menghitung proyeksi rebound saja sudah sangat sulit. Itu pasti tidak bisa dilakukan dengan satu pandangan. Namun, Zhao Feng juga mengatakan bahwa dia menghitung satu langkah mundur sesepuh berjubah ungu juga. Tidak ada yang percaya padanya, namun kenyataan ada di depan mereka. Baru sekarang semua orang merasakan betapa menakutkannya pemuda ini. Dia membunuh seseorang dengan mudah dengan mengambil keuntungan dari arai, dan korban bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap kematiannya. Bahkan jika sesepuh berjubah ungu dapat memulai arai di dragon jadinya, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Ini, Zhao Feng. Jingkei menatap Zhao Feng dengan tatapan tercengang, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zhao Feng. Hanya satu orang saja yang berhasil menakuti semua orang yang hadir, termasuk Jiang Hao yang terkenal. Dia mengendalikan seluruh situasi. Penatua berjanggut itu sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengambil sisi begitu cepat. Zhao Feng mengambil cincin interspatial tua berjubah ungu sebelum melihat Jiang Hao. Seseorang harus berusaha untuk menerima kompensasi, Zhao Feng akhirnya menjawab pertanyaan Jiang Hao. Mata Jiang Hao muram. Grandmaster Arai dalam kelompoknya baru saja memberitahunya teori tentang bagaimana Zhao Feng membunuh sesepuh berjubah ungu. Jiang Hao harus mengakui bahwa pukulan Zhao Feng barusan telah mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Pemuda ini tidak sederhana. Kamu benar, menerima kompensasi tanpa usaha memang tidak dapat diterima, kata Jiang Hao tiba-tiba, dan semua orang menghela nafas. Kekuatan kelompok Jiang Hao tidak bisa diabaikan, tapi penampilan Zhao Feng membuat mereka takut. Sekarang setelah Jiang Hao menyerah, semua orang menyadari bahwa mereka harus berterima kasih kepada Zhao Feng. Ada Arai yang dalam di Aula, dan kelompok saya memiliki Grandmaster Arai, kata Jiang Hao. Ini Grandmaster Wu Yu dari Provinsi Yuan, kan? Oud Ying menatap sesepuh berambut putih. Memang orang tua ini, Wu Yu perlahan berjalan maju dari belakang Jiang Hao dan menatap Zhao Feng dalam-dalam. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa perjalanan ini telah berakhir, tetapi Grandmaster Arai tiba-tiba melompat keluar. Mata kiri Zhao Feng memeriksa pilar perunggu hijau di Aula, lalu melihat ke bawah. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika Grandmaster Wu Yu dapat berkontribusi, ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng melambaikan cincin interspatial bahwa dia baru saja melepas sesepuh berjubah ungu. Terima kasih banyak, Grandmaster Wu Yu. Mata Jiang Hao berbinar. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Angin hitam di sekitar mereka terlalu terkonsentrasi, dan hampir tidak ada yang bisa dilihat di tengah Aula. Wu Yu perlahan berjalan ke Aula, tapi dia segera keluar dan menatap Jiang Hao sebelum menggelengkan kepalanya. Ini adalah susunan paling misterius dan kompleks yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Kelompok Jiang Hao mengungkapkan ekspresi kecewa. Grandmaster Wu Yu adalah ahli Arai paling terkenal di Provinsi Yuan. Jika dia mengatakan tidak ada jalan, maka sebenarnya tidak ada jalan sama sekali. Ayo pergi, Zhao Feng. Perjalanan kita telah berakhir. Oult Ying perlahan berjalan mendekat. Mereka tidak dapat menyelesaikan Arai, jadi mereka ditakdirkan untuk tidak bersama dengan harta itu. Tidak ada jalan lain setelah Aula ini. Aku juga akan pergi. Penatua berjanggut itu memimpin kelompoknya dan hendak pergi juga. Mereka telah mendapatkan harta yang cukup sekarang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menemukan tempat yang aman dan menunggu persidangan putra mahkota berakhir. Lei Tong dan Kaisar muda saling memandang. Penatua berjubah ungu meninggal, dan mereka melirik kelompok Jiang Hao dengan waspada. Keduanya mengikuti di belakang Oult Ying dan teman-temannya dan berharap Jiang Hao tidak akan menyusahkan mereka. Tepat ketika mereka akan pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Hubom. Cahaya sembilan warna melesat keluar dari bawah pilar perunggu hijau dan ke langit. Seluruh Aula ditutupi oleh cahaya sembilan warna, dan riak cahaya menyapu semua orang. Dimensi gelap berubah menjadi Aula yang megah dan mempesona. Aneh. Tatapan semua orang tertarik pada cahaya sembilan warna yang berasal dari pilar perunggu hijau, dan mereka tidak dapat berpaling. Hanya mata kiri Zhao Feng yang berkedip dengan riak cahaya kemasan. Pada saat yang sama, simbol petir kesengsaraan dewa di dalam jiwanya semuanya menyala. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng bergumam ringan. Kali ini, dia lebih dekat dengan cahaya sembilan warna, jadi dia bisa melihatnya lebih jelas dengan mata kirinya. Cahaya sembilan warna ini dibangun dari kekuatan jiwa, yang berarti bahwa cahaya harta karun yang menakjubkan ini sebenarnya palsu. Zhao Feng meletakkan satu tangan di Old Ying, dan gelombang niat jiwa dan God Tribulation Lightning menutupi jiwa Old Ying. Ying tua, jangan bergerak. Saya tidak punya niat buruk, pesan Zhao Feng pada saat yang sama. Hu, udara yin dan cahaya sembilan warna dalam jiwa Old Ying perlahan dipaksa keluar oleh Zhao Feng. Mata Old Ying langsung menjadi jernih, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Zhao Feng, terima kasih. Old Ying menarik nafas dalam-dalam saat dia mengirim pesan kepada Zhao Feng. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami ditipu untuk datang ke Black Wind Canyon Forbidden Ground. Old Ying menganalisis semuanya begitu dia bangun, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Sejak mereka memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam, angin hitam telah mengikis mereka, dan keinginan dilubuk hati mereka perlahan diperbesar. Bahkan Old Ying tidak menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah. Cahaya sembilan warna kemudian melesat ke udara, dan efek angin hitam menjadi lebih kuat. Penatua berjubah ungu tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, serta gangguan oleh tetua berjanggut, juga karena perubahan kepribadian. Di sebelah mereka, Jingkei benar-benar terpelintir oleh angin hitam dan cahaya sembilan warna. Dia menjadi lemah, egois, dan tanpa emosi. Yang dia inginkan hanyalah harta karun. Dia hanya bisa menyalahkan bahwa pikirannya terlalu lemah dan dia memiliki terlalu banyak keinginan tersembunyi. Bahkan Old Ying tidak memiliki kepercayaan diri untuk membangunkan Jingkei sekarang. Old Ying menutup matanya dan mulai mengedarkan niat jiwanya untuk melindungi jiwanya sambil mencoba menyelidiki cahaya sembilan warna di depannya. Ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa yang dalam. Old Ying benar-benar terkejut saat dia berbalik dan melihat yang lain. Terlepas dari Zhao Feng dan dirinya sendiri, tatapan semua orang terfokus pada pilar perunggu hijau yang memancarkan cahaya sembilan warna dan sama sekali mengabaikan yang lainnya. Keinginan untuk harta benar-benar terungkap di wajah mereka. Old Ying takut dengan tempat ini. Mari kita tunggu sebentar. Jika ada keadaan darurat, gunakan Array di Dragon jadi anda, kata Zhao Feng. Anak ini, Old Ying tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Dia hanya seorang raja, namun dia mampu mempertahankan kesadarannya di tempat ini dan bahkan membangunkan Old Ying pada saat kritis. Pada saat ini, dia benar-benar dapat melihat cahaya sembilan warna tanpa masalah. Old Ying curiga bahwa mungkin Zhao Feng adalah ahli reinkarnasi. Ledakan, weng-weng, cahaya sembilan warna yang berasal dari pilar perunggu hijau mulai perlahan memudar sampai benar-benar menghilang dan kembali normal. Seluruh Aula menjadi gelap sekali lagi. Semua orang yang baru saja akan pergi semua berhenti dan melihat ke pilar perunggu hijau. Mari kita coba mendapatkan harta karun seperti itu. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat Wu Yu dengan harapan. Old Ying menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Semua orang di Aula bertindak seperti seseorang mengendalikan tindakan mereka. Mengapa cahaya sembilan warna muncul begitu tiba-tiba, tepat pada saat mereka akan pergi? Hantu yin angin hitam tiba-tiba muncul dari persimpangan sebelumnya ketika mereka ragu-ragu untuk memilih, memimpin jalan ke Aula ini. Semua hantu yin angin hitam kemudian memekik dan mundur. Semua ini tampaknya direncanakan oleh kekuatan misterius tertentu. Zhao Feng, apa yang bersembunyi di bawah sana? Tanya Ying tua, itu mungkin harta karun, atau mungkin sesuatu yang lain? Mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihat seluruhnya. Dia juga ingin tahu rahasia tempat ini. Itulah sebabnya dia mengikuti semua orang meskipun mereka semua kehilangan akal. Zhao Feng, haruskah kita menghentikan Wu Yu? Old Ying memandang Wu Yu, yang perlahan mendekati garis susunan putih kemasan yang kompleks dan misterius. Mengapa? Bahkan jika kita berhasil menghentikan mereka kali ini, lebih banyak orang akan datang ke sini, ke Aula ini. Lebih banyak orang akan datang dalam persidangan putra mahkota berikutnya. Apakah kita harus menjaga tempat ini selamanya? Balasan Zhao Feng membuat Old Ying terdiam. Kenyataannya, Old Ying juga ingin mengetahui rahasia tempat ini. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Old Ying menghela nafas dalam hatinya dan bersiap untuk menggunakan dragon jade miliknya. Wu Yu menutup matanya di depan pilar perunggu hijau dan menyebarkan niat jiwanya ke seluruh struktur susunan. Niat jiwa Wu Yu perlahan-lahan bergabung ke dalam arai dan ke dalam garis arai putih emas. Darah menetes dari mulut Wu Yu dia jelas menggunakan terlalu banyak energi. Namun, tidak ada yang peduli. Yang mereka harapkan hanyalah Wu Yu untuk memecahkan barisan, meskipun itu hanya sedikit. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai menjadi tidak sabar. Niat jiwa Wu Yu benar-benar tenggelam dalam susunan ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah batuk darah beberapa kali. Embusan angin hitam tiba-tiba muncul dari salah satu jalur. Wu, hantu angin hitam Yin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke olah. Tidak bagus? Itu adalah Black Queen Yin Ghost yang mundur beberapa waktu lalu. Seru tetua berjanggut itu. Kalau begitu kita bunuh mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Grandmaster Wu Yu. Wajah Jiang Hao menjadi dingin dan hendak menyerang. Jiang Hao? Tunggu. Seseorang dari kelompok Jiang Hao menghentikannya. Lihat? Mereka membantu kita memecahkan barisan. Tetua berteriak kegirangan. Hantu Black Queen Yin tingkat raja dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke titik tertentu pada barisan. Ledakan. Hantu Yin angin hitam langsung ditolak dan dibunuh. Wu. Black Queen Yin Ghost kedua menyerbu ke depan dan mulai menggigitnya. Ledakan. Hantu Yin angin hitam ini dibunuh oleh kekuatan penolak juga. Ketiga keempat. Old Ying menyaksikan adegan ini dengan kaget. Rambutnya berdiri. Dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Besar. Mereka membantu kita memecahkan susunan. Mata Jingkai berbinar saat dia berseru. Sepertinya hantu Yin angin hitam ini ingin kita mendapatkan harta karun itu. Penatua berjanggut itu membelai janggutnya dan tertawa. Wu Yu memiliki wajah pucat dan meludahkan seteguk darah sebelum runtuh ke tanah. Kesadarannya telah sepenuhnya bergabung ke dalam susunan. Dan itu adalah titik yang sama di mana hantu angin hitam Yin menyerang. Hu. Sedikit retakan muncul di susunan putih emas. Ledakan. Seluruh Aula bergetar sekali lagi. Suara mendesing. Ledakan. Kabut tebal sehitam tinta melilit pilar perunggu hijau dan menyerbu ke langit. Dan aura menakutkan mulai menyebar. Pada saat ini, Aula tampak seperti neraka. Aura jahat dan dingin membuat semua orang tidak bisa bernafas. Suara mendesing. Bola kabut hitam ini berubah menjadi kepala monster yang mengeram dan melahap tubuh Wu Yu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya sembilan warna tiba-tiba berubah menjadi kabut yang menakutkan ini? Senior Wu Yu dimakan oleh kabut itu. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka. Ketakutan di hati mereka tiba-tiba terbangun oleh aura yang kuat dan menakutkan ini. Ying Tua. Lari. Zhao Feng segera mengirim pesan. Hu. Setelah tubuh Wu Yu menghilang, kepala yang mengeram itu menjadi lebih besar dan menyerang sekelompok orang. Kekuatan hisap yang kuat datang dari mulut monster kabut hitam itu. Ark. Tolong aku. Kaisar muda dari kelompok Leitong sangat terpengaruh oleh tempat ini dan segera tersedot ke dalam kabut hitam. Zhao Feng dan Old Ying langsung menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan mereka dan menjadi yang pertama menghilang ke jalur. Sebelum Old Ying pergi, dia juga menyeret jingkai. Baru kemudian semua orang bereaksi dan mulai melarikan diri. Ark. Apa itu? Seorang lord semu sekret dari kelompok tetua berjanggut tersedot ke dalam kabut hitam. Naga. Naga giyok. Dia gemetar dan menggunakan susunan di dalam dragon jade, dan lapisan cahaya mulai menyebar. Suara mendesing. Namun, pada saat berikutnya, dia dilahap oleh kepala binatang buas yang menggeram itu sebelum dia bisa berteleportasi. Ledakan. Kepala binatang yang terbuat dari kabut hitam berubah menjadi beberapa bola kabut hitam, berubah menjadi kepala yang lebih kecil, dan mengejar semua orang yang mencoba melarikan diri. Zhao Feng menggunakan kilatan spasial sayap petirnya untuk melarikan diri dan memeriksa situasi di belakang dengan mata kirinya. Orang-orang yang telah dimakan oleh kepala binatang itu telah memasuki barisan melalui celah kecil. Zhao Feng terkejut. Teknik macam apa ini? Apa yang bisa mengecilkan manusia menjadi seukuran retakan? Tidak baik. Zhao Feng menyadari salah satu kepala kabut hitam sedang menuju ke arahnya. Suara mendesing. Zhao Feng tidak lagi memeriksa apa yang terjadi di belakangnya. Dia fokus menggunakan lightning wings spatial flash untuk melarikan diri. Suara mendesing. Begitu Zhao Feng melarikan diri dari gua, dia merasa bahwa bahayanya menghilang. Tanah terlarang Black Wind Canyon masih bergetar. Sepertinya bola kabut hitam belum bisa muncul di luar. Zhao Feng menebak. Zhao Feng, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kita mungkin bisa menyelamatkan Jingkai. Old Ying menatap Jingkai yang pingsan dengan khawatir. Bagaimanapun, dia masih anggota tim Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 hanya memiliki tujuh orang, jadi mereka tidak bisa kehilangan siapapun. Pada saat ini, angin hitam di Black Wind Canyon Forbidden Ground berkumpul dan menjadi lebih kacau, seolah-olah akan kembali ke kekuatan semula. Oke, riak cahaya keemasan yang datang dari mata kiri Zhao Feng mulai meredup. Siapapun yang bisa lolos pasti sudah. Tanah menjadi tenang sekali lagi. Namun, sebelum mereka berhasil sampai sangat jauh, sebuah dinding meledak, dan badai yang disebabkan oleh kehancuran dunia kecil menyapu ke segala arah, dan embusan angin hitam bertiup dari bawah tanah. Woo, hembusan angin hitam ini berubah menjadi Black Wind Yin Ghost besar dan melompat ke arah Zhao Feng. Tidak bagus, dunia kecil telah hancur. Hantu Yin Angin Hitam ini terbentuk dari maksud Tuan Suci, yang telah menjadi jahat. Satu-satunya mata Old Ying melihat inten yang belum sepenuhnya berubah menjadi Black Wind Yin Ghost, dan memancarkan gelombang kuat Yin dan kekuatan jiwa yang mematikan. Melarikan diri, tidak bagus, dunia kecil telah hancur. Hantu Yin Angin Hitam ini terbentuk dari maksud Tuan Suci, yang telah menjadi jahat. Old Ying melihat ke depan dengan panik dan ketakutan. Beberapa Dewa Suci kemungkinan besar telah mengatur warisan mereka di ngarai angin hitam, tetapi seiring berjalannya waktu, erosi angin hitam merusak dunia kecil. The Secret Lord Intent yang tercetak di dalam dunia kecil telah menjadi jahat, dan itu bukan lagi sebuah intent lagi. Sekarang ia memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia kecil. Suara mendesing. Suara mendesing. Niat jiwa yang masih dalam proses berubah menjadi hantu Yin Angin Hitam datang bergegas dengan gelombang Yin dan kekuatan jiwa yang mematikan. Bahkan seorang raja yang sangat sedikit berani datang ke sini. Serahkan tubuhmu padaku. Kekeke. Suara yang dikeluarkan oleh Black Wind Yin Ghost yang bengkok ini seperti suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Itu membuat merinding dan membuat bulu kuduk berdiri. Secret Lord Intent yang dirasuki iblis ini telah memilih untuk mengambil alih tubuh Zhao Feng. Api mata petir angin. Cahaya kemasan muncul di mata kiri Zhao Feng, dan simbol God Tribulation Lightning melintas saat gelombang api keluar dari mata kirinya. Bang! Sebuah bola api petir ungu kemasan transparan dengan aura kehancuran meledak ke niat Dewa Suci Iblis. Api mata petir angin Zhao Feng adalah serangan jiwa murni berdasarkan petir kesengsaraan Dewa, yang sangat efektif melawan jiwa. Selanjutnya, serangan jiwa melawan makhluk jahat dan jahat untuk memulai. Bam! Ledakan! Ledakan! Secret Lord Intent yang dirasuki iblis merasa seolah-olah 10 ribu petir meledak di tubuhnya, dan api mata God Tribulation Lightning masih menyala. Ark! Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan jiwa seorang junior? Secret Lord Intent yang dirasuki iblis berteriak, dan itu mengungkapkan sedikit kewaspadaan dalam ekspresinya yang menggeram saat menatap Zhao Feng. Karena Secret Lord Intent yang di iblis telah meremehkan lawannya, baik bagian dalam maupun luarnya telah hangus, dan ada rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Sangat kuat, apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Sementara Old Ying mundur, dia juga menyaksikan serangan jiwa Zhao Feng. Aura jiwa Secret Lord Intent yang dirasuki iblis ini tidak lebih lemah dari Dewa Suci tahap awal, namun masih dilukai oleh Zhao Feng. Dengan penguasaan jiwa seperti itu, tidak heran mengapa Zhao Feng tidak takut pada sesepu berjubah ungu, Jiang Hao, atau tetua berjanggut, Zhao Feng jauh lebih kuat dari mereka. Ayo pergi. Zhao Feng mendesak. Angin hitam di Black Wind Canyon Forbidden Ground perlahan menjadi lebih kuat. Dalam lingkungan seperti itu, musuh memiliki keuntungan besar. Selama itu tidak terbunuh dalam sekejap, itu akan mampu menyerap yin di udara untuk pulih sepenuhnya. Zhao Feng masih seorang raja, dan efek angin hitam terhadapnya meningkat secara dramatis. Pada saat ini, mereka masih berada di tengah-tengah Black Wind Canyon Forbidden Ground. Segala sesuatu di depan mereka gelap gulita. Old Ying segera menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sial, serangan jiwa junior ini mengandung hukum kehancuran. Secret Lord Intent yang di iblis pulih, tetapi kesadarannya menjadi semakin lemah. Tidak baik, saya perlu menemukan tubuh untuk mengambil alih dengan cepat. Ekspresi Secret Lord Intent yang di iblis itu terpelintir, dan kesadarannya perlahan-lahan dilahap. Itu harus menemukan tubuh untuk mengambil alih untuk memulihkan keadaan semula atau yang lain itu akan menjadi hantu yin angin hitam yang tidak punya pikiran. Kalian semua, pergi. Secret Lord Intent yang dirasuki iblis melepaskan gelombang yin, dan hantu angin hitam yin di dekatnya mulai melolong. Woo, hantu angin hitam yin di dekatnya mulai berteriak, dan mereka berubah menjadi embusan angin hitam dan menyerbu ke arah Zhao Feng dan Ying Tua. Jika seseorang melihat ini dari jauh, mereka akan melihat badai hitam raksasa yang mengeluarkan tangisan dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya. Rambut Oet Ying berdiri tegak, dan keringat dingin mulai muncul. Dia bahkan tidak perlu melihat ke belakang tangisan dan lolongan di belakangnya seperti seratus ribu hantu jahat dari neraka. Oet Ying siap untuk menggunakan arah di dragon jadinya kapan saja. Kecepatan Zhao Feng sedikit lebih cepat dari Oet Ying, dan ekspresinya menjadi jelek ketika dia melihat ke belakang. Sementara hantu yin angin hitam ini lemah secara individu, setidaknya ada beberapa ratus dari mereka sekarang. Selain itu, masih ada inten dewa suci yang dirasuki iblis. Akan sangat mengerikan jika mereka tertangkap. Dia telah meninggalkan tanda spasial di area lain dari makam kekaisaran, tetapi tidak di tanah terlarang ngarai angin hitam, yang berarti dia tidak bisa menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk pergi. Dia bisa membawa Ying tua dan pergi, tetapi pangeran ke-9 dan Zhou Suer masih menunggu mereka. Tubuh mendominasi petir suci. Sosok Zhao Feng tumbuh lebih tinggi dan riak petir emas dan biru muncul di sekitarnya, meningkatkan ketahanannya terhadap hantu angin hitam yin. Zhao Feng kemudian dengan santai melemparkan beberapa pukulan. Pukulan emas raksasa memenuhi udara. Masing-masing dari mereka mengandung ilusi yang kuat. Dalam sekejap, gelombang Black Wind Yin Ghost melambat. Zhao Feng tidak berpikir untuk membunuh hantu angin hitam yin. Yang ingin dia lakukan hanyalah menggunakan domain labirin ilusinya untuk membuat mereka kehilangan arah. Kekekepatua, berikan tubuhmu padaku. Saat Zhao Feng menyerang para hantu, Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis tiba-tiba muncul dari samping dan menyerang Old Ying. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng muram. Dia tidak berharap Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis menyerah padanya dan pergi ke Old Ying sebagai gantinya. Penguasaan jiwa Dao Old Ying jelas bukan tandingan dari Sekret Lord Inten yang di iblis. Apa, Old Ying langsung ditangkap oleh Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis? Gelombang tekanan jiwa yang kuat muncul dan membekukan tubuh Old Ying. Tepat saat Inten Dewa Suci yang dirasuki iblis hendak memasuki tubuh Old Ying. Tatap dari Dewa Mata, sebuah cahaya ungu dan emas yang menakjubkan muncul dari mata kiri Zhao Feng. Usaran air tak berdasar yang meluas ke jurang ungu dan emas terbentuk di mata kiri Zhao Feng, dan kekuatan terlarang yang mengunci kekuatan jiwa muncul di manapun Zhao Feng memandang. Apa ini, Sekret Lord Inten yang di iblis langsung merasakan kekuatan isap yang kuat? Old Ying, yang sangat dekat dengan Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis, juga merasakan kekuatan tarikan yang menakutkan. Jiwanya seperti ingin pergi dari tubuhnya. Sungguh keterampilan yang menakutkan. Old Ying dengan cepat meninggalkan jangkauan tatapan Zhao Feng dan lari ketakutan. Dia tahu bahwa Zhao Feng membatasi niat Dewa Suci yang dirasuki iblis untuk membiarkannya melarikan diri. Sial, Junior ini, Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis meraung marah, tapi itu tidak berdaya. Karena tubuhnya terbentuk seluruhnya dari Sol Inten, seluruh tubuhnya ditarik oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng mencoba menarik jiwa orang normal, jiwa mereka masih bisa berjuang di dalam tubuh mereka, tetapi tubuh jiwa yang murni memiliki daya tahan yang jauh lebih sedikit terhadap tatapan mata Dewa Zhao Feng. Namun, meski begitu, Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis berhasil melawan, dan Zhao Feng tidak dapat memindahkannya ke dimensi mata kirinya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Sekret Lord Inten yang di iblis terlalu kuat dan keinginannya untuk hidup terlalu kuat. Lepaskan saya, Sekret Lord Inten yang di iblis meraung, tapi tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya sendiri. Itu samar-samar bisa melihat kota berkabut, dan pemandangan di depan matanya mulai menjadi kacau. Teknik penghisap jiwa bocah ini juga mengandung Tao of Illusion. Sekret Lord Inten yang dirasuki iblis dipenuhi dengan rasa takut. Berat, lepaskan aku, dan aku akan setuju untuk tidak mengambil alih tubuh temanmu. Sekret Lord Inten yang di iblis sudah bisa merasakan kesadarannya mulai memudar, dan itu akan digantikan oleh Inten yang jahat dan tidak punya pikiran. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi orang yang kalah. Itu harus menyerah pada Zhao Feng dan Old Ying dan menemukan orang lain di dekatnya hanya dengan begitu akan ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Zhao Feng memandang Old Ying, yang sudah terbang sangat jauh, dan menghentikan tatapan mata dewa. Semakin kuat jiwa target, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Pada titik waktu ini, Sekret Lord Inten yang di iblis sedang berjuang melawan kegilaan, jadi akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Kilat spasial sayap petir. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju perbatasan tanah terlarang ngarai angin hitam. Di luar tanah terlarang Black Wind Canyon. Pangeran ke-9, ayo pergi. Old Ying segera datang ke tempat Pangeran ke-9 bersembunyi. Ying tua, di mana Zhao Feng dan Jingkai. Pangeran ke-9 telah memeriksa situasi di Black Wind Canyon dan hanya memiliki satu perasaan, aneh. Belum ada orang lain yang masuk, dan angin hitam dengan cepat kembali ke kekuatan aslinya. Hatinya yang terkepal mengendur setelah melihat Old Ying, tapi itu mengencang sekali lagi setelah tidak melihat orang lain. Ayo pergi. Zhao Feng harusnya bisa cepat mengejar. Old Ying mendesak dan memimpin keduanya untuk melarikan diri. Old Ying tahu bahwa bahkan Zhao Feng tidak bisa membunuh Sekret Lord Inten yang dirasuki setan. Dia mengulur-ulur niat Dewa Suci yang dirasuki iblis untuk membiarkan Ying tua membawa Zhao Suer dan Pangeran ke-9 dan melarikan diri. Jika Inten Dewa Suci yang dirasuki iblis tiba, maka Pangeran ke-9 dan Zhao Suer akan menjadi target. Tidak peduli seberapa berbakat Zhao Feng, dia tidak bisa melindungi tiga orang sekaligus. Diperbarui oleh Box Novel, Zhao Feng terbang keluar dari tanah terlarang ngarai angin hitam segera setelah ketiganya pergi. Mata kirinya melihat Old Ying dan teman-temannya, dan dia segera mengikuti mereka. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya dari Black Wind Canyon Forbidden Ground, kelompok orang berjubah hitam itu bergegas. Jubah hitam senior, tanah terlarang ngarai angin hitam ada di depan kita. Salah satu anggota sangat ketakutan saat mereka menebak tujuan orang berjubah hitam dan dengan cepat memperingatkan. Apakah orang berjubah hitam membawa mereka ke tanah terlarang untuk menemukan warisan? Bahkan jika ada warisan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang, mereka harus hidup untuk mendapatkan apapun. Tindakan dan pikiran orang berjubah hitam itu benar-benar berbeda dari orang lain. Dua anggota lainnya juga mengungkapkan tatapan ketakutan. Zhao Feng. Suara bersemangat dan dingin tiba-tiba terdengar dari orang berjubah hitam. Hu, orang berjubah hitam itu berubah menjadi sosok hitam mengambang dan melesat menuju tanah terlarang ngarai angin hitam. Tengah. Begitu Zhao Feng meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam, maksud dewa suci yang jahat menyerbu keluar. Sial. Tidak ada orang lain di Black Wind Canyon. Secret Lord Inten yang di iblis mulai panik. Itu bisa merasakan kesadarannya menjadi kacau, dan lebih dari 90 persen jiwa transparannya sekarang berubah menjadi hitam, warna yang sama dengan hantu angin hitam Yin. Ada seseorang yang datang. Secret Lord Inten yang di iblis tampaknya menempel pada sedotan harapan terakhir, dan itu bergetar karena kegembiraan saat menyerbu ke arah sosok hitam di kejauhan. Kekekeberikan tubuhmu padaku. Secret Lord Inten yang di iblis itu melompat ke arah orang berjubah hitam yang sedang terbang itu. Hem, ekspresi orang berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini? Huff. Orang berjubah hitam itu mencibir dingin setelah merasakan permusuhan, dan dia menyerang bola Sol Inten tanpa rasa takut. Hu, Secret Lord Inten yang di iblis langsung masuk ke tubuh orang berjubah hitam itu. Ledakan. Dalam sekejap, Secret Lord Inten yang dirasuki iblis menjerit dan bergegas kembali keluar dari tubuh orang berjubah hitam itu, dan itu telah kehilangan banyak kekuatannya. Kamu, itu bukan tubuh manusia. Secret Lord Inten yang di iblis berseru dengan nada gemetar. Saat memasuki tubuh orang berjubah hitam, aura begelombang yang kuat membuangnya. Kekuatannya bahkan melebihi tuannya dari kehidupan sebelumnya. Itu bahkan tidak dapat melihat melalui hukum dan niat yang terkandung dalam kekuatan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Kesadaran Secret Lord Inten yang di iblis benar-benar kabur, dan tidak bisa berbicara dengan benar. Huh, seluruh tubuhnya berubah menjadi black wind yin gos besar, dan aura jahat benar-benar dilepaskan. Huh, hantu yin angin hitam raksasa menyerang orang berjubah hitam itu. Tatapan kematian, suara dingin dan intent of dea tertinggi datang dari orang berjubah hitam. Niat kematian yang tak terbantahkan menyebar dari mata orang berjubah hitam itu. Langit menjadi gelap, dan rerumputan layu dan kehilangan semua kehidupan dimanapun pandangannya mendarat. Hantu yin angin hitam raksasa di depannya langsung tertahan oleh kekuatan terlarang ini. Huh, black wind yin gos meraung ketakutan dan panik. Kekuatan jahat di permukaan tubuhnya perlahan mulai memudar. Semua kehidupan dihancurkan oleh intent of deat. Ini adalah kekuatan pamungkas yang bahkan surga dan bumi tidak bisa hentikan. Pada saat ini, anggota lain dalam kelompok orang berjubah hitam tiba. Bayangan kematian langsung menutupi mereka, dan kekuatan yang tak terbantahkan sepertinya mencuri semua yang ada di dalam tubuh mereka. Niat? Kematian? Mundur. Apakah kekuatan jubah hitam senior ini? Ketiga anggota dengan cepat mundur dan menarik nafas dalam-dalam. Gelombang kejut dari orang berjubah hitam itu begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mereka bahkan bisa merasakan sedikit kehidupan di dalam tubuh mereka memudar, termasuk umur jiwa mereka. Huh, saat kekuatan Blackwing Yin Ghost melemah, jiwa yang samar terseret keluar. Kamu, keturunan mata dewa. Jiwa ini adalah Secret Lord Inten dari sebelumnya. Itu tidak menyangka bahwa itu akan dapat memulihkan kesadarannya bahkan setelah menjadi hantu Yin Angin Hitam, tetapi itu tidak dapat lolos dari kematian. Suara mendesing. Secret Lord Inten yang transparan mulai layu dan menjadi lebih lemah di bawah Inten of Deat, dan itu diserap ke dalam jubah hitam. Orang berjubah hitam melihat dunia kegelapan ini sebelum berbalik dan pergi. Jubah hitam senior, kemana tujuan kita sekarang? Seorang anggota maju dan bertanya sambil tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa orang berjubah hitam itu adalah pemimpin kelompok. Dengan kekuatan orang berjubah hitam itu, bahkan para Secret Lord normal pun akan terbunuh. Usat, jawab orang berjubah hitam. Karena semua orang telah meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam, tidak ada yang mendengar tawa jahat dari kedalamannya. Hahaha, sepertinya dua napas Origin Kiku tidak sia-sia. Kantong daging tingkat rendah ini seharusnya sudah cukup. Zhao Feng ada di sini. Pangeran ke-9 dan teman-temannya melihat sambaran petir merah di belakang mereka dan berhenti. Bagus dia baik-baik saja. Old Ying memiliki ekspresi yang sedikit canggung. Dia adalah pemimpin kelompok, tetapi Zhao Feng adalah orang yang menghentikan inten Dewa Suci yang dirasuki iblis saat dia melarikan diri lebih dulu. Untungnya, Zhao Feng telah kembali dengan selamat. Mari kita cari tempat yang aman dulu untuk membahas cara menyelamatkan Jingkai. Old Ying memiliki ekspresi muram. Meskipun Jingkai tidak terlalu kuat, dia adalah salah satu anggota pertempuran utama dalam kelompok. Mereka tidak bisa kehilangan dia begitu saja. Kelompok mereka segera tiba di bawah tebing. Hu, Old Ying membiarkan Jingkai keluar dari dunia kecilnya. Pada saat ini, tubuh Jingkai berwarna hitam, dan ada Orain yang terpancar darinya. Udara Yin mengikisnya, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat mempengaruhi pikirannya, Zhao Suer menganalisis setelah memberi Jingkai beberapa pandangan. Zhao Feng berhenti sejenak. Kemampuan penyembuhan Zhao Suer memang tidak sederhana baginya untuk bisa melihat semua itu hanya dengan beberapa pandangan. Zhao Feng bisa melakukannya juga, tapi dia setidaknya perlu menggunakan mata kirinya. Itu saja. Bisakah kamu menyembuhkannya? Ying Tua mengangguk. Dia tahu sedikit tentang kemampuan penyembuhan Zhao Suer. Udara Yin dapat dipaksa keluar, tetapi di sana kekuatan jiwa misterius di jiwanya sulit untuk dihilangkan. Zhao Suer berpikir sejenak sebelum menjawab. Pada saat ini, Jingkai memulihkan kesadarannya dan membuka matanya dengan kabur. Eh, Ying Tua, kami keluar. Jingkai duduk dan melihat sekeliling. Mendesah. Sayangnya, ada roh jahat yang menjaga harta karun di bawah tanah. Jingkai masih belum melupakan harta karun di ngarai angin hitam. Semua orang menatap Jingkai tanpa berkata-kata. Dia hampir mati di Black Wind Canyon dan masih memikirkan harta karun itu. Selain itu, Zhao Feng dan Old Ying mempertaruhkan hidup mereka untuk membawanya keluar, tapi dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda terima kasih. Kepribadiannya sudah banyak berubah. Bahkan jika kita bisa menyingkirkan kekuatan jiwa misterius itu, aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan kembali ke Jingkai yang asli. Zhao Suer menambahkan sambil menatap Jingkai. Zhao Suer, apa yang baru saja kamu katakan tentang aku? Ekspresi Jingkai berubah, dan matanya menjadi mematikan. Suasana langsung meredah. Zhao Suer, paksa saja udara yin keluar dari tubuhnya terlebih dahulu. Old Ying memandang Jingkai yang benar-benar baru dan memecah kesunyian. N, kita akan menyingkirkan kekuatan yin dan jiwa terlebih dahulu sebelum kita memikirkan hal lain. Zhao Suer setuju dengan apa yang dikatakan Old Ying. Mereka pertama-tama akan menghilangkan udara yin dan kekuatan jiwa di tubuh Jingkai. Selama dia menjadi lebih sehat, masih ada harapan untuk hal-hal lain. Jingkai, tidak apa-apa. Biarkan Zhao Suer membuang udara yin di dalam tubuhmu, Old Ying membujuk. Baik, saya merasa tubuh saya tidak nyaman. Old Ying masih memiliki status tertentu di hati Jingkai, tapi dia masih waspada dan curiga terhadap Zhao Suer. Ying tua, apa yang terjadi di tanah terlarang ngarai angin hitam? Total ada empat grup yang masuk, tapi hanya kalian yang keluar. Pangeran ke-9 tidak bisa menahan rasa penasarannya. Aku juga tidak yakin, setiap tanah terlarang di makam kekaisaran adalah tempat berbahaya yang belum sepenuhnya diselidiki oleh kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah dimensi kuno yang terlupakan, jawab Old Ying dengan sungguh-sungguh sebelum menghela nafas. Yang lain mungkin telah menggunakan susunan di Dragon Jades mereka untuk melarikan diri. Hati Pangeran ke-9 bergetar ketika dia menyadari betapa berbahayanya tanah terlarang ngarai angin hitam itu. Terlepas dari Old Ying dan Zhao Feng, yang lain semuanya menggunakan susunan di Dragon Jades mereka atau terbunuh. Tapi kita juga mendapat banyak kali ini. Kami melewati dua warisan yang tidak memiliki tes apapun, dan kami dapat secara langsung mendapatkan kekayaan dari Dewa Suci dan banyak pemeliharaan draconik. Old Ying mengubah topik pembicaraan. Old Ying dan Zhao Feng kemudian mentransfer semua takdir draconik di dalam naga giyok mereka ke segel putra mahkota Semu Pangeran ke-9. Namun, meskipun mereka berdua memasuki Black Wind Canyon pada saat yang sama, takdir draconik dalam Dragon Jades Old Ying bahkan tidak setengah dari Zhao Feng. Zhao Feng, apakah kamu tidak menggunakan kekuatan takdir draconik untuk melindungi dirimu sendiri? Ying tua tercengang. Setiap orang yang memasuki dimensi ini akan menggunakan takdir draconik untuk mengurangi tekanan. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan-lahan akan beradaptasi dengannya dan akan menggunakan pemeliharaan yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Pemeliharaan draconik dapat digunakan untuk pertahanan apapun, seperti melindungi diri mereka sendiri dari segala macam serangan, seperti hantu yin angin hitam. Old Ying menggunakan gumpalan pemeliharaan draconik setiap detik untuk melindungi dirinya dari hukum dan niat di dimensi ini. Namun, udara yin masih perlahan mengikisnya. Di sisi lain, Zhao Feng tidak menggunakan takdir draconik sama sekali dan masih bisa tetap terjaga. Ayo menuju ke pusat makam kekaisaran. Dengan bergabungnya Zhao Feng dengan mereka, Old Ying merasa lebih aman. Jingkei juga tidak bisa meninggalkan sisi Zhou Suer. Zhao Feng, saya harap Anda tidak terlalu mementingkan kekayaan dalam warisan ini dan membantu pangeran kesembilan sebanyak yang Anda bisa. Old Ying memiliki pandangan memohon. N. Jawab Zhao Feng sederhana. Setelah mendapatkan kekayaan dari dua warisan di Black Wind Canyon dan semua kekayaan itu dari area bawah tanah, dia sudah merasa cukup. Pada titik ini, Zhao Feng bahkan tidak akan repot-repot dengan tahap awal dan tahap awal warisan Dewa Suci kecuali dia tahu mereka memiliki item tertentu yang dia butuhkan. Saudara Zhao sudah membantu saya sebanyak yang dia bisa, pangeran kesembilan tersenyum dan berkata. Pemeliharaan draconik yang diberikan Zhao Feng kepadanya dua kali lebih dari siapapun. Diperbarui oleh Box Novel. Oke, kita sangat jauh dari pusat. Dalam periode waktu ini, kita perlu membantu Zhao Feng menjinakkan binatang buas di sini. Old Ying mengumumkan rencananya. Mereka akan menuju ketujuan mereka sambil menjinakkan binatang buas di jalan. Menaklukkan warisan membutuhkan waktu, dan mereka hanya akan dapat memperoleh pemeliharaan draconik ketika ditaklukkan. Di sisi lain, menjinakkan binatang akan menjaring mereka beberapa pemeliharaan draconik sementara juga membangun kekuatan mereka. Dalam waktu lima hari, Zhao Feng menjinakkan dua kelompok binatang lainnya. Pada saat yang sama, udara Yin di dalam tubuh Jingkei dipaksa keluar. Kekuatan jiwa misterius yang tersembunyi di dalam jiwa Jingkei terlalu dalam, dan Zhou Suer tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Selain itu, kepribadian Jingkei belum terlalu banyak berubah. Jika ini terus berlanjut, Jingkei akan menjadi masalah besar bagi kelompok kita. Yin tua khawatir. Dia tidak mempercayai kita lagi dan berpikir bahwa kita mengejar kekayaannya. Semua orang menghindari Jingkei dan berdiskusi. Kenapa kamu tidak membiarkan aku merawatnya? Suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Ikat Lingyun. Semua orang menatap Zhao Feng dengan heran. Kamu bisa menyingkirkan kekuatan jiwa misterius di dalam jiwanya. Kecurigaan melintas di mata Zhou Suer. Dia masih tidak bisa memahami metode misterius Zhao Feng yang dia gunakan di pavilion Saint Herb untuk menyingkirkan racun. Selain itu, penguasaan jiwa Zhao Feng tidak sederhana. Old Ying mengungkapkan ekspresi bijaksana. Zhao Feng berhasil menghilangkan cahaya harta karun sembilan warna dari jiwa Old Ying di ngarai angin hitam. Tetapi situasi dengan Jingkei berbeda. Zhou Suer telah menghabiskan lima hari hanya untuk memaksa keluar udara Yin di dalam jiwanya dari sini. Orang bisa melihat seberapa kuat racun dalam jiwa Jingkei. Metode Zhao Feng membutuhkan kerja sama target mereka tidak bisa menolak, atau itu tidak akan berhasil. Sekarang Jingkei curiga pada semua orang, bagaimana mungkin dia membiarkan niat jiwa Zhao Feng memasuki kedalaman jiwanya. Saya dapat mengubah kepribadiannya saat saya melakukannya, tambah Zhao Feng. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan Zhao Feng sejak awal. Semua orang menarik nafas dalam-dalam ketika mereka mendengar itu, dan mereka menatap Zhao Feng dengan bingung. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubah kepribadian? Zhou Suer bertanya. Sekarang kepribadian Jingkei telah berubah? Yang bisa dipikirkan Zhou Suer hanyalah membuatnya memasuki kekuatan Buddhis dan mengikuti beberapa biksu untuk perlahan-lahan berubah kembali menjadi dirinya yang dulu. Pangeran ke sembilan dan Ying tua sama-sama sangat bingung dan terkejut. Zhao Feng bukanlah orang yang baik. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng hanya bisa membujuk Jingkei untuk berubah. Karena tidak ada di antara kalian yang bisa melakukan apapun, setidaknya aku bisa memastikan bahwa dia akan mencoba yang terbaik saat bekerja dengan kita. Zhao Feng memutar matanya. Zhao Feng tidak terlalu memikirkan kekuatan Jingkei, tapi seperti yang dikatakan Old Ying, tim pangeran ke sembilan tidak bisa kehilangan siapapun. Berikan dia ke Zhao Feng. Ying tua setuju. Lagi pula, mereka tidak punya hal lain yang bisa mereka lakukan. Meskipun dia bingung, dia merasa percaya diri pada Zhao Feng. Dia samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Zhao Feng berdasarkan apa yang dia katakan, tapi itu tidak penting lagi. Jingkei, yang masih beristirahat, menemukan bahwa ekspresi orang lain tidak benar dan menjadi curiga. Zhao Feng kemudian tiba-tiba berjalan ke arahnya. Apa yang kamu inginkan? Jingkei mulai panik. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng di ngarai angin hitam masih segar dalam ingatan Jingkei, dan dia ketakutan. Hu, dengan lambayan tangan kirinya, Zhao Feng memasukkan Jingkei ke dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng adalah dewa di dunia tata ruang berkabut, dan hukum di dalam dunia tata ruang berkabut mengikat Jingkei. Zhao Feng berjalan ke Jingkei dan melepaskan gelombang niat jiwa yang kuat. Hu, tubuh dan jiwa Jingkei menjadi sangat tertekan, dan dia tidak dapat mengedarkan truyuan atau sol intennya. Segel hati gelap, segel ungu dan emas dengan aura samarga Tribulation Lightning terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan perlahan-lahan membekas di kedalaman jiwa Jingkei. Meskipun Jingkei memiliki kekuatan tempur kaisar yang tak tertandingi, jiwanya tidak sekuat itu. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan dewa suci, jadi dia dengan mudah dapat menanamkan segel hati gelap ke dalam Jingkei. Beberapa saat kemudian, Tuan, saya mengerti usaha Anda. Tolong sembuhkan aku. Jingkei setengah berlutut di depan Zhao Feng. Meskipun kepribadian dasar Jingkei tidak akan berubah setelah segel hati gelap tercetak padanya, dia akan mempercayai apapun yang dikatakan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah guru yang baik, dia bahkan mungkin bisa mengubah Jingkei menjadi orang yang baik, tapi Zhao Feng tidak punya waktu seperti itu. Aku pertama-tama akan menghapus kekuatan jiwa misterius di jiwamu. Jangan melawan. Zhao Feng meletakkan satu tangan di kepala Jingkei, dan gelombang niat jiwa yang bisa mencapai surga dilepaskan dari tubuh Zhao Feng. Dimengerti, Zhao Feng, Jingkei santai dan mengubah judul dari Tuan menjadi Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah sesama anggota tim, jadi memanggilnya Tuan akan membuat yang lain takut pada Zhao Feng sampai taraf tertentu. Hu, niat jiwa Zhao Feng melewati lengannya dan perlahan meresap ke dalam jiwa Jingkei. Karena tubuh jiwa petir, petir kesengsaraan dewa secara otomatis mendarah daging ke dalam kekuatan jiwa Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat di mana kekuatan jiwa jahat bersembunyi di jiwa Jingkei, dan dia mulai dengan hati-hati memaksanya keluar. Namun, kekuatan ini telah mendarah daging dalam jiwa Jingkei, jadi Zhao Feng membutuhkan banyak waktu. Tentu saja, semua ini dilakukan selama istirahat dalam perjalanan mereka. Bagaimanapun, tahap pertama persidangan putra mahkota akan segera berakhir, dan semua orang harus menuju ke pusat makam kekaisaran. Zhao Feng tidak membiarkan Jingkei keluar selama periode waktu ini. Jingkei hanya tinggal di dunia tata ruang berkabut dan berkultivasi. Setelah ngarai angin hitam, niat jiwa Jingkei sebenarnya telah disempurnakan, tetapi Zhao Feng masih belum puas dengan kekuatannya. Perbedaan terbesar antara tim pangeran ke-9 dan pangeran lainnya adalah bahwa dia tidak memiliki siapapun dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci. Setelah menyembuhkan Jingkei, Zhao Feng akhirnya punya waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Zhao Feng telah mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah memasuki persidangan putra mahkota, dan dia belum punya waktu untuk memahami semuanya. Orang-orang dari generasi yang lebih tua berpengalaman. Contohnya, teknik pertarungan jarak dekat dari Secret Lord Hundred Refinite adalah inti dari keluarga Cao. Pada saat yang sama, Zhao Feng sesekali memasuki alam mimpi kuno. Zhao Feng menyadari bahwa dia mulai beradaptasi dengan alam mimpi kuno dengan lebih baik sekarang. Suatu hari, Zhao Feng memperbudak binatang terbang lain di hutan kuno. Seekor elang jantan kulit hitam tingkat kaisar mendarat di kepala Zhao Feng. Hu, setelah meninggalkan alam mimpi kuno dan kembali ke makam kekaisaran, Zhao Feng berdiri di tebing gunung dan membiarkan elang hitam terbang di langit. Itu yang kelima, Gumam Zhao Feng pelan sambil tersenyum. Di bawah tebing, semua orang telah memasuki kondisi kultivasi. Mereka semua merasa bahwa mereka sangat lemah dalam persidangan putra mahkota. Mereka perlu mengambil setiap saat yang memungkinkan untuk berkultivasi. Pangeran ke-9 sangat pekerja keras, dan karena dia juga berbakat, kemajuannya sangat cepat. Selama beberapa hari berikutnya, selain beristirahat dan menuju tujuan mereka, setiap orang hanya memiliki satu hal lain yang harus dilakukan, membantu Zhao Feng menjinakkan binatang buas. Zhao Feng, kami menjinakkan paket serigala bersayap dan paket serigala malam terakhir kali. Anda memiliki cukup kelincahan dan binatang tipe pelanggaran, analisis Old Ying. Selama dua pertemuan terakhir, Old Ying memahami kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng. Yang bisa dia katakan hanyalah bahwa Zhao Feng sempurna dalam setiap aspek, seolah-olah dia bukan manusia. Zhao Feng bisa saja mengambil posisi apapun dalam tim. Old Ying bahkan merasa bahwa Zhao Feng bisa saja mengambil tempatnya sendiri. Ketika datang untuk menganalisis kelemahan dan meramalkan bahaya, Old Ying harus mengakui bahwa dia tidak sebaik Zhao Feng. Kita sekarang membutuhkan monster tipe kekuatan. Mata tua Ying berbinar, setelah mengetahui tentang kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng, rencana Old Ying berubah. Binatang buas Zhao Feng akan menjadi titik kritis dalam persidangan putra mahkota. Old Ying sangat mementingkan hal ini, dan dia bersedia menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membantu memperluas koleksi binatang Zhao Feng. Tipe kekuatan, Zhao Feng ingat beruang raksasa kristal esnya, tetapi Ying tua jelas membutuhkan jumlah yang jauh lebih besar. Zhao Feng tidak pernah menyangka sidang putra mahkota begitu rumit. Dari kelihatannya, posisi bistamir juga tidak sederhana. Itu di sini, semua orang berhenti di depan hutan yang remang-remang. Aura kacau, liar, dan haus darah langsung menyapu ke arah mereka. Ledakan, sesekali terdengar benturan dan beberapa ketukan melolong dari dalamnya. Semua orang bisa merasakan bahwa tempat ini tidak sederhana. Kami telah tiba di daerah pusat makam kekaisaran. Ini adalah tempat di mana binatang buas berkumpul, dan ada banyak kumpulan binatang buas yang kuat di sini, Ying tua memperkenalkan. Suara mendesing. Sesosok melintas dan muncul di sebelah Zhao Feng. Itu adalah Jingkai. Jingkai. Semua orang memeriksa Jingkai dengan cermat. Mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kekuatan jahat dari tubuh Jingkai. Jelas bahwa Zhao Feng telah berhasil menyingkirkannya. En, saya telah berkultivasi di dunia kecil Zhao Feng. Jingkai tidak merasa banyak ketika dia melihat orang lain, tetapi dia masih mengikuti perintah Zhao Feng dan berinteraksi dengan orang lain. Zhao Feng membiarkannya keluar untuk membuat semua orang merasa lebih aman. Kelompok lima kemudian menuju ke tengah hutan. Di kedalaman hutan, ada gua hitam besar dan tenang. Bagian dalam gua adalah tempat lain, seolah-olah itu adalah dunia baru. Ada sebuah kastil kuno yang terbuat dari batu pasir di tengah beberapa lahan tandus, dan badai pasir memenuhi langit. Si Yulei, serahkan kekayaan dan pemeliharaan kejammu dan kami akan melepaskanmu. Ada seorang pria berambut merah yang diselimuti api emas dan merah dan memegang tombak panjang di tangannya, dan dia berbicara dengan nada tegas. Ada tiga orang lagi di sebelah pria berambut merah. Di depan mereka ada dinding yang terbuat dari pasir, yang juga memiliki susunan di atasnya. Ledakan, laki-laki berambut merah itu menyerang dengan tombaknya, dan bola api menyembur keluar seperti naga api berwarna merah darah. Pada saat yang sama, aura api yang merusak dilepaskan. Ledakan, pasir di dinding berdesir seperti air. Naga menyala merah darah bergabung ke tengah dan meledak. Dinding kemudian kembali normal. Tai Ling Yun, itu tidak berguna. Kami tidak akan bisa menembus pertahanan warisan serta garis keturunan keluarga si dalam waktu singkat. Seorang pria berambut merah berdiri di samping sementara dua lainnya berdiri di belakangnya dengan ekspresi patuh. Arai pertahanan ini juga sangat mendalam. Seperti yang diharapkan dari Sen Ji Si. Mata Grandmaster Arai di belakang sesepuh berambut merah melintas. Setiap kali serangan Tai Ling Yun mendarat di dinding, barisan misterius akan melemahkannya. Di dalam dinding pasir, si Yulei memegang perisai kuning tua raksasa yang memiliki ukiran naga raksasa di atasnya. Perisai ini berada di tengah dinding, dan tidak bisa dipindahkan. Pelanggaran yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari generasi muda keluarga Tai yang tak tertandingi. Blood Devil Sun Blood Linnya menakutkan. Si Yulei mengerang. Jika bukan karena fakta bahwa senjata suci warisannya dapat memanfaatkan sebagian dari kekuatan warisan dunia kecil, bagaimana kelompok mereka bisa menemui jalan buntu melawan kelompok pangeran keempat. Senior Zen Jizi, mengapa kita tidak menggunakan susunan di Dragon Jades kita dan melarikan diri? Wajah Su King Ling pucat pasi. Jelas bahwa dia terluka parah. Box Novel. Tidak perlu. Seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Seorang tetua-tua yang duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya. Mereka seperti bintang di malam hari, dan sepertinya mengandung filosofi yang mendalam. 955. Bentrokan berapi-api. Jika Anda tidak ingin menyerahkan kekayaan dan pemeliharaan kejam Anda, Anda dapat memilih untuk memberitahu saya di mana Zhao Feng berada. Alistai Ling Yun berkerut dia menjadi tidak sabar. Dunia kecil ini terpelihara dengan sangat baik, dan si Yulei menggunakan senjata suci warisan pertahanannya untuk menghubungkan kekuatannya dan membentuk dinding pertahanan. Bahkan para tetua dari keluarga Tai tidak bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Tinggal di sini hanya membuang-buang waktu untuk kedua belah pihak. Namun, kelompok pangeran ke-9 tidak terlalu peduli tentang itu karena kemungkinan pangeran ke-9 menjadi putra mahkota hampir tidak mungkin. Pangeran ke-4 berbeda dia adalah favorit untuk menjadi putra mahkota kali ini, dan putri lainnya bahkan mungkin bekerja sama melawannya. Oleh karena itu, waktu sangat berharga bagi mereka. Senior Senjizi, saya percaya bahwa Anda dapat mengetahui lokasinya, kata Tai Ling Yun. Zhao Feng dan Suanyuan Wen adalah dua orang yang paling ingin dia kalahkan di makam kekaisaran. Selain mereka, ada juga Yu Tianhao, yang memiliki garis keturunan pertarungan surga yang tak tertandingi. Setelah beberapa tahun lagi, dia akan mencapai tingkat di mana semua orang harus menganggapnya serius. Kamu akan tahu lokasinya jika kamu menoleh, suara lama Senjizi terdengar dari sisi lain dinding. Utar kepalaku, Tai Ling Yun tidak tahu apa artinya itu, tetapi garis keturunan di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, dan Tai Ling Yun langsung berbalik seolah dia merasakan sesuatu. Sekelompok orang di luar kastil bergegas. Zhao Feng, api merah seperti kaca tiba-tiba muncul di sekitar Tai Ling Yun, dan niat bertarungnya melonjak. Di sisi lain dinding, Ying Tua, Pangeran Kesembilan, dan Zhao Feng semuanya telah tiba. Su Qingling langsung merasakan situasi di luar. Besar, si Yulei menghela nafas. Jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan menjadi yang pertama kalah. Pada saat yang sama, si Yulei memandang Senjizi. Dia memang layak menjadi master ramalan. Dia bahkan bisa menebak ini. Ini adalah bahaya terbesar yang mereka temui sejauh ini, tetapi mereka masih tidak perlu menggunakan susunan di Dragon Jades mereka. Si Yulei harus mengagumi sesepuh dinasti Gan Agung yang dulu terkenal ini. Mereka telah terperangkap di sini oleh sekelompok dari pihak Pangeran keempat, tetapi sekarang semua orang dari tim Pangeran kesembilan ada di sini, arus akan berbalik. Mereka mengepung kelompok Pangeran keempat dari depan dan belakang. Ledakan, si Yulei mengesampingkan pembelaannya. Tai Ling Yun, jangan terburu-buru, pesan sesepuh berambut merah secara pribadi. Meskipun mereka memiliki satu dewa suci dan tiga dewa semu sekret di pihak mereka, semua orang dari tim Pangeran kesembilan telah tiba. Ada total delapan orang, dan Pangeran kesembilan bisa menggunakan takdir draconik untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Ini adalah poin unik dalam game ini. Pangeran akan menjadi target utama ketika ada banyak orang di sekitar, tetapi dalam situasi satu kelompok versus satu kelompok, Pangeran adalah kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, sementara kekuatan keseluruhan dari seluruh tim mungkin tidak kuat, mereka bisa bekerja sama dan menutupi kelemahan satu sama lain dengan sempurna. Si Yulei berspesialisasi dalam kekuatan dan serangan. Serangan jiwa Su King Ling sulit untuk dipertahankan. Sen Jizi adalah master arai misterius. Sekarang, juga akan ada binatang buas dari penjinak binatang, dan dengan bantuan seorang dokter, binatang buas itu bisa melepaskan kekuatan pertempuran tanpa batas tanpa henti. Ini adalah kekuatan sebuah tim. Meskipun sesepu berambut merah adalah seorang dewa suci, dia tidak ingin melawan tim seperti ini. Zhao Feng, apakah kamu berani melawanku? Tai Lingyun mengabaikan apa yang dikatakan tetua dan berubah menjadi bola api yang keluar. Semuanya? Hati-hati. Oult Ying mengirim pesan kepada semua orang dan maju. Hu, Tai Lingyun memandang dengan jijik pada lima orang lainnya dan tertawa. Zhao Feng, Ada apa? Kamu memiliki garis keturunan Blood Devil Sun, tetapi kamu memilih untuk menjadi penjinak binatang buas dan bersembunyi di belakang orang lain. Mendengar ini, Si Yulei dan Su Qingling berhenti sejenak. Mereka bertanya-tanya mengapa Tai Lingyun begitu tertarik pada Zhao Feng. Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun dari keluarga Tai. Apa yang sedang terjadi? Mereka segera mengingat dua orang dari keluarga Tai sebelum pertarungan memperebutkan posisi dimulai. Semuanya masuk akal sekarang. Oult Ying sudah menceritakan hal ini kepada Pangeran Kesembilan dan Zhou Suer. Yang mereka lakukan hanyalah memberikan pandangan rumit ke arah Zhao Feng. Tai Lingyun, ini bukan tempat untuk pertarungan tunggal. Ini sidang Putra Mahkota, suara Oult Ying terdengar. Mereka memiliki keuntungan sekarang, dan mereka tidak membutuhkan Zhao Feng untuk bertarung melawan Tai Lingyun dalam satu pertarungan. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan aturan persidangan Putra Mahkota. Mata Tai Lingyun menjadi muram. Katakan pada Zhao Feng untuk melawanku. Jika dia menang, semua takdir draconik di dalam Dragon Jade ini akan menjadi milikmu. Tai Lingyun mengguncang Dragon Jade di ikat pinggangnya. Itu sangat terang dan memiliki jejak naga emas. Begitu banyak pemeliharaan yang kejam. Mata Oult Ying berbinar saat dia menghela nafas dalam hatinya. Perbedaan antara kelompok-kelompok itu sangat besar. Kelompok Tai Lingyun kemungkinan besar pergi untuk mendapatkan warisan dari Dewa Suci tahap akhir untuk mengumpulkan begitu banyak pemeliharaan kejam. Pada saat ini, sesepu berambut merah memimpin dua anggota kelompok lainnya. Di belakang mereka, kelompok Senjizi menjaga jarak tertentu. Oult Ying dan Jingkai segera melangkah maju dan berjaga-jaga saat mereka melindungi pangeran ke-9 dan Zhou Suer. Ying tua, Dikelilingi olehmu adalah kesalahanku, tetapi jika kami ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikan kami. Penatua berambut merah memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Mata Oult Ying menjadi muram saat dia melihat Tai Yunhuo. Itu memang benar. Semua anggota tim pangeran ke-9 hadir. Dalam pertarungan langsung, mereka tidak takut pada kelompok ini dari tim pangeran ke-4 bahkan jika mereka kuat. Namun, jika kelompok Tai Yunhuo ingin pergi, bisakah mereka mengejar? Bahkan jika seseorang di pihak mereka berhasil mengejar, mereka akan meninggalkan tim mereka dan pasti tidak akan cocok. Bagaimana kalau kita melakukan apa yang disarankan Tai Lingyun? Beritahu Zhao Feng untuk keluar dan menggunakan takdir draconik sebagai taruhannya. Tai Yunhuo melirik Dragon Jade tanpa cahaya milik Zhao Feng. Dia juga ingin melihat Blood Devil Sun Blood Lin yang sempurna. Semua orang dari tim pangeran ke-9 memandang Zhao Feng. Jingkai, pangeran ke-9, dan Oult Ying yakin Zhao Feng menghadapi Tai Lingyun. Zhao Feng memiliki Blood Devil Sun Blood Lin yang sempurna, tapi dia juga berspesialisasi dalam teknik Soul Eye Blood Lin, memberinya keuntungan luar biasa melawan Tai Lingyun. Tai Yunhuo juga jelas ingin melihat pertarungan ini. Dia jelas tidak peduli tentang takdir draconik karena Dragon Jade Zhao Feng tidak memiliki cahaya di dalamnya. Bahkan jika Zhao Feng kalah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Metode ini bagus. Zhao Feng melangkah maju. Keluarga Tai terus-menerus mengganggunya, dan meskipun dia telah berbicara dengan Tai Hongnan tentang masalah ini sebelum memperebutkan posisi, dia tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Mereka yang berasal dari keluarga Tai Arogan dan percaya bahwa mereka adalah pusat dunia. Zhao Feng tidak menyukai mereka untuk waktu yang lama sekarang. Si Yu Lei dan Su Qingling keduanya berhenti. Pangeran ke-9 dan teman-temannya tidak menunjukkan tanda-tanda menolak ini. Mungkinkah kekuatan Zhao Feng cukup untuk melawan keajaiban tak tertandingi dari keluarga Tai? Apa yang mereka lewatkan? Hahaha, bagus. Garis keturunan dalam tubuh Tai Lingyun mulai terbakar, dan lapisan api seperti kaca menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampaknya menjadi penguasa perang yang berapi-api dan memancarkan niat pertempuran yang berapi-api. Gelombang panas membuat orang lain yang hadir merasa tidak nyaman. Darah dan Yuan sejati di dalam tubuh mereka sepertinya terbakar. Semua orang secara naluriah mundur. Tubuh mendominasi petir suci. Zhao Feng melangkah maju, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan melepaskan gelombang petir biru kemasan. Huff! Kamu bahkan tidak akan menggunakan garis keturunanmu. Mata Tai Lingyun menjadi dingin dan tajam. Tindakan Zhao Feng mempermalukannya. Teng! Tai Lingyun melompat ke udara, dan api di sekujur tubuhnya tiba-tiba melebar dan berubah menjadi bola api yang melesat dengan ganas ke arah Zhao Feng. Huff! Sepasang Scarlet Wings of Lightning langsung muncul di belakang tubuh Zhao Feng. Dengan sekejap, gelombang petir menyapu dan mengurangi kecepatan Tai Lingyun. Su! Sayap petir merah Zhao Feng tiba-tiba berkibar. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir merah dan menembak ke arah bola api seperti kaca. Tindakan Zhao Feng langsung mematahkan momentum Tai Lingyun, dan dominasi yang dia tunjukkan memberinya keunggulan. Ledakan, petir merah berbenturan dengan api merah, dan ledakan keras terdengar. Seolah-olah meteor telah jatuh ke tanah. Huff! Tai Lingyun dipaksa mundur beberapa langkah dan tertegun. Tubuh fisik Zhao Feng membuatnya merasa seperti sedang memukul logam, dan kemampuan penyalaan Blood Devil Sun Blood Lin-nya sangat berkurang. Suara mendesing. Sementara Zhao Feng mundur, dia menggunakan Scarlet Wings of Lightning untuk menstabilkan dirinya. Pertahanan tubuh petir sucinya sangat kuat, tetapi Blood Devil Sun Blood Lin yang meledak dari Tai Lingyun memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan ledakan meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Perbedaan antara Raja dan Tuan Semu Sekret sangat besar. Dalam pertukaran pertama, darah Zhao Feng mendidih, dan dia merasa tubuhnya menjadi panas. Selain itu, Zhao Feng merasa bahwa ledakan garis keturunan Tai Lingyun tidak jauh berbeda dari garis keturunan Blood Devil Sun miliknya yang sempurna. Ini berarti, sementara garis keturunan Tai Lingyun tidak dianggap sempurna, itu masih lebih kuat dari garis keturunan keluarga Tai yang normal. Kontrol Tai Lingyun atas itu juga sangat bagus. Huff! Pukulan Dominasi Petir Suci Zhao Feng mengitari lawan dan melepaskan kekuatan fisik di dalam tubuh petir sucinya. Tinjunya bersinar dengan kilat merah emas dan meninju ke bawah dari langit. Hantu tinju seukuran gunung bergemuruh ke arah Tai Lingyun. Muatan Iblis Darah Mata Tai Lingyun dingin saat api seperti kaca di sekitar tubuhnya mulai menyala. Seolah-olah dia bermandikan api dan darah tubuhnya mulai berubah menjadi warna merah transparan cerah. Ledakan Api di sekitar tubuh Tai Lingyun meledak saat dia menembak ke depan. Kecepatan yang dia tunjukkan tiga kali lebih cepat dari sebelumnya dia seperti bola lava yang menyala-nyala. Bahkan Zhao Feng berhenti sejenak. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah teknik rahasia garis keturunan Blood Devil Sun dari keluarga Tai. Ding! Bam! Bam! Tombak Tai Lingyun seperti naga yang menyala-nyala saat bertabrakan dengan tinju merah petir. Setelah menggunakan Blood Devil Chas, kekuatan ledakan Tai Lingyun menjadi lebih kuat, dan efek pengapian dari Blood Devil Sun Blutlin juga meningkat secara dramatis. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi sangat panas, dan garis keturunan Blood Devil Sunnya akan segera dilepaskan. Ledakan Sebuah batu pasir yang dipenuhi dengan api dan kilat menelan kedua sosok itu. Ledakan keras terdengar di udara seperti guntur dan bergema di langit dan bumi. Bocah ini mengembangkan teknik penguatan tubuh yang begitu dalam dia sebenarnya masih bisa melawan Tai Lingyun setelah dia menggunakan Blood Devil Chas. Tanda tanya, mata Tai Yunhuo berkilat. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Mas Zhao Feng. Jingkei merasakan darahnya mendidih. Pada saat ini, Zhao Feng setara dengan seorang jenius dari keluarga Tai. Ini? Apakah Zhao Feng? Mulut si Yulei terbuka, dan matanya melotot. Seorang penjinak binatang tidak membutuhkan kekuatan pertempuran yang kuat seperti itu, kan? Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan dirinya sedalam ini. Ekspresi dingin Su Qingling berubah untuk pertama kalinya. Ledakan 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 Setelah menggunakan Blood Devil Chas, ledakan Tai Lingyun tidak bisa ditandingi atau dihentikan. Di bawah rentetan serangan, Zhao Feng dipaksa mundur, dialah yang dirugikan. Tubuh petir sucinya berubah menjadi merah terang karena panas, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Efek mati rasa dan kekuatan pukulan dominasi petir sucinya tidak terlalu efektif melawan garis keturunan Blood Devil Sun yang eksplosif. Wuz! Tinju Zhao Feng memblokir salah satu serangan Tai Lingyun. Sensasi terbakar muncul di lengannya, dan Zhao Feng menggunakan Scarlet Wings of Lightning untuk mundur dengan cepat. Senyum jahat terbentuk di wajah Zhao Feng. Jika kamu ingin melihatnya, maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Api seperti kaca merah terang menutupi tubuh Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya mandi dalam api, dan dengan tambahan tubuh petir sucinya, dia tampak menjadi penguasa iblis yang menyala-nyala. Aura yang kuat dan terik membentuk gelombang api dan melesat ke segala arah, meningkatkan suhu dunia ini. Pertukaran antara garis keturunan, aura yang kuat dan panas menyebar ke segala arah. Pasir kuning gelap diwarnai dengan api merah terang, dan suhu menyebabkan udara menjadi bengkok seperti semacam pemandangan neraka. Ketika seseorang melihat dari jauh, sepertinya ada dua matahari yang membakar mengeluarkan api yang cemerlang. Hu, garis darah di dalam tubuh Tai Lingyun mulai bergetar, dan api seperti kaca di tubuhnya menjadi lebih lemah di bawah pancaran api Zhao Feng. Namun, tekanan ini hanya membuatnya lebih bersemangat. Di belakang Tai Lingyun, garis keturunan Tai Yunhuo juga sedikit bergetar dan mulai berkedut, seolah-olah akan mulai terbakar juga. Garis keturunan matahari iblis darah sempurna. Mata Tai Yunhuo berapi api saat dia melihat nyala api seperti kaca yang menutupi tubuh Zhao Feng. Itu seperti warna darah segar, seolah-olah dia membakar kekuatan hidupnya untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan yang sempurna dari keluarga Tai. Jika garis keturunan yang kuat seperti itu bisa kembali ke keluarga Tai. Jadi, ini adalah garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Dua di sebelah Tai Yunhuo jelas tahu tentang ini juga, tetapi mereka masih terkejut ketika mereka melihat kekuatan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Garis keturunan di dalam tubuh mereka menjadi panas dan mulai terbakar, dan mereka harus mengedarkan sebagian dari teruyuan mereka untuk memblokirnya. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna adalah garis keturunan tempur yang menakutkan yang dapat diperingkatkan dalam sepuluh besar imperial Dao Bloodliness. Old Ying dan teman-temannya yang berada di belakang Zhao Feng dengan cepat mundur. Beberapa dari mereka dengan tubuh dan kultivasi yang lebih lemah, seperti Zhou Suer dan Su Qingling, merasa seluruh tubuh mereka menjadi berapi-api, dan mereka tidak dapat bernapas. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan Zhao Feng bahkan lebih kuat dari Tai Lingyun. Si Yulei tercengang, dan ledakan keras terdengar di hatinya. Tai Lingyun memiliki garis keturunan terkuat di antara junior dari keluarga Tai. Tidak ada seorang pun di keluarga yang berbakat seperti dia. Kekuatan ledakan yang ditunjukkan Tai Lingyun bahkan membuat Si Yulei, yang berspesialisasi dalam pertahanan, tidak mampu mengatasinya. Namun, garis keturunan Blood Devil Sun Zhao Feng sedikit menekan Tai Lingyun. Hanya ada satu kemungkinan. Itu benar, garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Ying tua tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna juga. Garis keturunan ini adalah garis darah imperial Dao yang menakutkan yang hampir punah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Su Qingling dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhao Feng sebelum pertarungan memperebutkan posisi dimulai. Itu semua benar. Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Inilah mengapa seorang tetua dari keluarga Tai secara pribadi datang untuk merekrutnya. Zhao Feng yang mereka semua remehkan setara dengan keajaiban tak tertandingi dari keluarga Tai dari tim pangeran keempat. Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, pangeran ke-9 sangat bersemangat, dan dia merasakan gelombang mengalir di hatinya. Kekuatan yang Zhao Feng tunjukkan saat ini melampaui siapapun di timnya, dan itu sebanding dengan anggota tempur utama dari tim 5 pangeran teratas. Selanjutnya, Zhao Feng juga penjinak binatang dan bisa mendukung seluruh tim. Semua ini telah melampaui apa yang awalnya diharapkan oleh pangeran ke-9. Boom! Garis keturunan Tai Lingyun yang sedikit ditekan tiba-tiba meletus, dan api seperti kaca dilepaskan saat dia melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Zhao Feng. Hahaha! Biarkan aku merasakan apa yang disebut garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna ini. Tai Lingyun dipenuhi dengan niat bertarung yang membara. Serangan iblis darah. Tai Lingyun menggunakan skill ini sekali lagi dan berubah menjadi bola lava cair yang memancarkan tekanan yang bisa menakuti dewa dan hantu. Huff! Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna menekan garis keturunan yang memiliki kemurnian lebih rendah, membuat Zhao Feng merasa perbedaan dalam kultivasi telah menyusut. Hu! Sayap petir merah Zhao Feng, yang ditutupi oleh api merah seperti kaca, seperti sayap gagak abadi karena mengeluarkan kilatan petir, perbarui oleh Box Novel. Kom! Ledakan! Su! Dengan ledakan garis keturunannya, teknik terbang sayap petir melampaui batasnya. Dia seperti api yang menyala-nyala saat dia melintas di udara dan meninggalkan bunga-bunga yang mekar. Ledakan! Ledakan! Bam! Mereka berdua seperti meteorit yang saling bertabrakan, menciptakan gelombang api yang menyapu langit dan bumi seperti tsunami. Hu! Kedua sosok itu dengan cepat mundur saat kekuatan api terlarang meledak di tengah. Efek pengapian telah dilawan. Zhao Feng merasakan ini begitu mereka bersentuhan. Karena garis keturunan mereka berasal dari asal yang sama, efek pengapian Zhao Feng sangat tidak mungkin untuk melakukan apapun pada Tai Lingyun. Itu mirip dengan saat dia menghadapi tubuh roh iblis terik kaisar Xuanluo. Ketika api Zhao Feng hendak menelan tubuh Tai Lingyun, api seperti kaca di tubuh Tai Lingyun akan memadamkannya. Efek pengapian dari kedua sisi tidak dapat digunakan. Namun, sementara kemampuan Livestel dari garis keturunan Blood Devil Sun Zhao Feng yang sempurna juga turun drastis, itu masih berguna, memungkinkan Zhao Feng untuk memulihkan setidaknya sebagian dari truyuan-nya. Ledakan, peng, tinju petir merah Zhao Feng berbenturan dengan tombak api Tai Lingyun. Dua kekuatan yang sangat kuat menyebabkan kilat melolong dan api melonjak setiap kali keduanya bentrok. Mereka setara satu sama lain. Dua dewasemu sekret di sebelah Tai Yunhuo memiliki ekspresi bingung. Zhao Feng hanya seorang raja, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Tai Lingyun. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dia seharusnya tidak sekuat ini, kan? Zhao Feng tidak sederhana. Truyuan-nya sangat kuat dan murni, dan itu bekerja sempurna dengan garis keturunan Blood Devil Sun-nya. Tai Yunhuo menatap Zhao Feng dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Kualitas Yuan sejati Zhao Feng melampaui kaisar puncak normal. Ledakan, bam, pertahanan dan kekuatan tubuh petir suci Zhao Feng serta efek livestel dari garis keturunan Blood Devil Sun-nya yang sempurna benar-benar menutup celah dalam kultivasi dan perbedaan dalam jumlah truyuan. Selanjutnya, di bawah tekanan ini, potensi garis darah Zhao Feng Blood Devil Sun dilepaskan, dan dia mulai menjadi lebih dan lebih berani saat mereka bertarung. Huuh, mata Tai Lingyun merah saat niat bertarungnya melonjak ke langit. Sebagai seseorang dari keluarga Tai, dia jelas mengetahui karakteristik dari garis keturunan Blood Devil Sun dengan sangat baik. Oleh karena itu, Tai Lingyun membakar Yuan sejatinya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya sehingga dia bisa melawan kemampuan unik dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Huuh, aku akan membiarkanmu merasakan teknik penguatan tubuh yang melengkapi garis keturunan Blood Devil Sun. Setelah saya mengalahkan Anda, saya akan pergi dan meyakinkan Penatua Hongnan bahwa, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan yang dimiliki seseorang, tidak ada artinya jika mereka tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Kekuatan Tai Lingyun meningkat, dan api seperti kaca di tubuhnya mengeluarkan secercah seperti batu giyok merah, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dari api. Gelombang kekuatan fisik juga muncul. Ledakan, Huuh, Zhao Feng berdiri di udara, dan tubuh petir sucinya langsung merasakan gelombang panas. Suuh, kedua kekuatan fisik mereka mulai berbenturan, menciptakan ledakan di udara. Bam, Huuh, Zhao Feng mundur beberapa langkah dan tercengang. Teknik penguatan tubuh unik yang digunakan Tai Lingyun saat ini melengkapi dengan sempurna garis keturunan Blood Devil Sun. Itu bahkan berhasil menekan tubuh petir sucinya dan garis keturunan Blood Devil Sun-nya yang sempurna. Seperti yang dia pikirkan, kekuatan delapan keluarga besar tidak bisa diremehkan. Mereka mengerti banyak tentang garis keturunan mereka sendiri. Aku tidak menyangka Tai Lingyun akan menggunakan badan kaca Scarlet Jade secepat ini. Namun, ini berarti pertempuran akan segera berakhir. Tai Yunhuo tercengang. Seseorang harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin melawan pengguna dengan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Teknik penguatan tubuh Zhao Feng juga telah melampaui harapan Tai Yunhuo. Jika tidak, Tai Lingyun tidak perlu menggunakan tubuh kaca giok merah. The Scarlet Jade Glass Body adalah teknik penguatan tubuh tertinggi yang telah dibuat oleh leluhur keluarga Tai. Itu bekerja dengan sempurna dengan garis keturunan Blood Devil Sun, dan itu bisa melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan surga dan bumi. Keterampilan yang menantang surga seperti itu jelas memiliki keterbatasan juga. Menggunakannya secara berlebihan untuk jangka waktu yang lama akan membahayakan garis keturunan pengguna. Tidak bagus? Itu adalah tubuh kaca Scarlet Jade. Teknik penguatan tubuh tertinggi dari keluarga Tai. Hati Tua Ying melonjak. Ketika teknik ini digunakan dengan garis keturunan Blood Devil Sun, kekuatan Tru Yuan, garis keturunan, dan tubuh seseorang akan beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Zhao Feng memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, tetapi dia tidak bisa menggunakannya dengan baik dan tidak memiliki teknik untuk melakukannya. Yang membuat Old Ying benar-benar bingung adalah mengapa Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunan mata jiwanya. Itu keahliannya, perlindungan petir suci, sebuah penghalang petir yang terbuat dari api petir angin dan kekuatan fisik dari tubuh petir suci Zhao Feng muncul di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan juga mengalir ke dalamnya, mengubah warna penghalang menjadi merah dan membuatnya terbakar. Kilat spasial sayap petir, suara mendesing, Zhao Feng muncul di langit, dan Scarlet Wings of Lightning-nya melepaskan gelombang api kemasan yang mendorongnya ke bawah. Sebelum pukulannya tiba, gelombang merah-merah sudah meledak. Tekanan fisik yang tak terbatas menekan tubuh para penonton. Datang, api seperti kaca di sekitar Tai Lingyun melonjak ke udara saat dia menatap Zhao Feng dengan niat bertarung. Dia tidak takut dengan kekuatan pendorong Zhao Feng. Hu, Tai Lingyun tiba-tiba melompat ke udara, dan dia tampak menjadi naga giyok merah-merah. Kemanapun dia pergi, udara akan terbakar. Ledakan, api merah cemerlang menyembur keluar dan membentuk badai api yang menelan kedua sosok itu. Hu, busur petir merah terbang keluar. Kekuatan ledakan apa? Zhao Feng dipaksa mundur beberapa ratus yard. Penghalang petir sucinya sudah hancur, dan rasa sakit menjalari tubuhnya. Petir di permukaan tubuh petir sucinya akan berkedip dan memudar. Kombinasi tubuh kaca Scarlet Jade milik Tai Lingyun dan garis keturunan Blood Devil Sun-nya benar-benar melampaui secret lightning body milik Zhao Feng. Tapi untungnya, Zhao Feng mampu menggunakan efek Livestial dari garis keturunan Blood Devil Sun-nya untuk memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Hu, Tai Lingyun terlempar ke tanah, dan sensasi terbakar muncul di sekujur tubuhnya. Bahkan tubuh kaca Scarlet Jade-nya tidak dapat mengatasi serangan balik yang disebabkan oleh penghancuran perlindungan petir suci Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan teknik terbang dan kemampuan bertahannya untuk menerima damage dari serangan Tai Lingyun secara langsung. Tai Yun-Huo mengangguk sambil menatap Zhao Feng. Tampilan naluri pertempuran Zhao Feng tidak lebih lemah dari beberapa anggota keluarga Tai. Namun, Tai Yun-Huo menjadi benar-benar linglung pada saat berikutnya. Itulah serangan iblis darah. Bagaimana dia tahu teknik rahasia garis keturunan keluarga Tai ini? Tai Lingyun juga tercengang. Ini adalah Blood Devil Chas yang dia gunakan di awal. Api seperti kaca di sekitar tubuh Zhao Feng mulai mendidih, dan suara ledakan bisa terdengar. Bayangan matahari merah darah yang cerah mulai terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Di tengahnya ada pusaran air yang berputar dan berputar. Masing-masing untuk mereka sendiri. Blood Devil Chas adalah teknik rahasia yang digunakan dengan garis keturunan Blood Devil Sun, dan itu bisa melepaskan kekuatan ledakan dan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan menggunakan skill ini sama dengan menggunakan Scarlet Jade Glass Body, tetapi kelemahannya adalah membutuhkan banyak kekuatan garis keturunan. Zhao Feng telah melihat semua ini selama dua kali di mana Tai Lingyun menggunakannya. Saat bertarung, dia menganalisis semua ini dengan mata kirinya dan menyalin teknik rahasia ini. Hahaha, selain Suanyuan Wen, Anda adalah orang kedua di antara generasi muda bagi saya untuk bertarung dengan kekuatan penuh saya. Tai Lingyun menjadi bersemangat setelah kejutan itu berlalu. Lawannya sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang bahkan lebih baik darinya. Sudah lama dia tidak bertengkar seperti ini. Hu Su, setelah menggunakan Blood Devil Chas, Zhao Feng menembak ke langit, dan sayap merahnya meninggalkan jejak darah di belakang. Matahari berwarna darah cerah di belakangnya melepaskan cahaya berwarna emas dan darah seolah-olah itu adalah gagak emas kuno yang sedang naik. Ledakan, Zhao Feng meninggalkan matahari berwarna darah di udara saat dia menyerang ke bawah dan memanggil gelombang ledakan. Dengan serangan ini, Zhao Feng mendorong kecepatan, kekuatan, dan ledakannya secara maksimal. Zhao Feng bisa merasakan bahwa ledakannya telah mencapai tingkat lain dengan penggunaan Blood Devil Chas. Bahkan Tai Lingyun harus waspada terhadap kekuatan mengerikan Zhao Feng. Hu, seekor naga menyala sepanjang beberapa lusin meter muncul di bawah kaki Tai Lingyun. Naga api ditutupi sisik merah dan memiliki sayap yang sangat besar. Dengan kepakan sayapnya, api yang tak terhitung jumlahnya menyapu tanah di bawah. Aura Tai Lingyun juga tampak menjadi lebih kuat saat dia berdiri di atas naga api, seolah-olah dia bisa meminjam kekuatan api draconik di dalam tubuh naga api ini. Ledakan, Hu, Tai Lingyun mengendarai naga api dan menyerbu ke langit. Boom! Dua lampu berwarna merah darah bentrok sekali lagi. Su, beberapa lampu merah-merah melesat ke segala arah sebelum badai petir dan api terbentuk dan mengguncang udara itu sendiri. Jika kamu ingin bertarung di udara, maka aku akan bertarung denganmu di udara. Setelah bentrokan ini, tubuh petir suci Zhao Feng meredup sekali lagi, dan dia menggunakan teknik terbang spasial sayap petir untuk naik ke udara. Dia menyadari bahwa, dengan penggunaan Blood Devil Chas, bukan hanya kekuatan garis keturunannya yang menjadi lebih eksplosif semua atribut dari garis keturunan Blood Devil Chas yang sempurna menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, dia telah menyerap tiga kali lebih banyak energi dan esensi darah dari tubuh Tai Lingyun dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk menurunkan pengeluaran energi menggunakan Blood Devil Chas. Pada saat yang sama, efek pengapiannya menjadi lebih jelas. Kilat spasial sayap petir. Begitu Blood Devil Chas berakhir, Zhao Feng menggunakan teknik terbangnya dan menyerang ke bawah. Ding! Ding! Bam! Ali-Ali bertarung tepat di atas tanah. Mereka sekarang bertarung tinggi di udara. Seolah-olah ini adalah pertempuran antara gagak emas dan naga api. Cahaya berwarna darah yang cemerlang menutupi seluruh langit. Ledakan! Hu! Zhao Feng menggunakan Blood Devil Chas lagi dan menabrak Tai Lingyun. Meskipun Tai Lingyun berdiri di atas naga api dan bisa meminjam kekuatan dan pertahanannya yang tangguh, dia kehilangan kecepatan dan kelincahan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Di sisi lain, Scarlet Wings of Lightning Zhao Feng, Lightning Wings Flying Technique, dan Lightning Wings Spatial Flash hanya membuatnya lebih gesit. Dengan bantuan garis keturunan Blood Devil Sun, kecepatannya didorong hingga maksimal. Kecepatan dapat meningkatkan daya ledak, dan daya ledak dapat meningkatkan kecepatan. Setiap serangan Zhao Feng datang dari atas. Dia kadang-kadang akan beralih antara Flash Spasial Sayap Petir dan Blood Devil Chas. Setelah bentrok, dia akan segera mundur, lalu bersiap untuk mendorong ke bawah lagi. Seperti ini, dia mengendalikan alirannya. Sangat kuat, Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan menjadi orang yang berinisiatif. Si Yulei tercengang dan mulai mengagumi Zhao Feng. Jika dia yang melawan Tai Lingyun, yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan dipukuli. Namun, dari kelihatannya, Tai Lingyun adalah orang yang bertahan saat ini. Satu-satunya orang di generasi muda yang dia pikir bisa melakukan ini adalah Xin Wu Heng. Zhao Feng sedang melatih kekuatan garis keturunannya. Oult Ying dengan samar menganggupkan kepalanya dan mengerti mengapa Zhao Feng tidak menggunakan teknik garis keturunan matanya. Dia bisa merasakan bahwa penggunaan garis darah Blood Devil Sun oleh Zhao Feng menjadi lebih terkontrol dan berpengalaman. Energi yang dia gunakan juga berkurang. Jika Zhao Feng bisa mempelajari teknik rahasia garis keturunan keluarga Tai, tidak akan sulit baginya untuk melihat bagaimana lagi Tai Lingyun menggunakan garis keturunannya. Selanjutnya, naluri pertempuran Zhao Feng sangat cerdik. Ini akan buruk jika terus berlanjut. Mata Tai Yun Huo menyaksikan semua ini. Sayap petir Zhao Feng dan teknik rahasia lainnya membuatnya terlalu gesit dan cepat. Tai Lingyun meminjam kekuatan naga api, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dan hanya bisa bertahan. Meskipun belum ada tanda-tanda dia kalah, tubuh kaca Scarlet jadi gelas milik Tai Lingyun telah mencapai batasnya. Di sisi lain, sementara Zhao Feng bisa menggunakan kemampuan Li Festial, itu tidak cukup untuk mengisi semua Yuan Qi yang dia gunakan. Jika ini terus berlanjut, pemenangnya akan ditentukan dengan mana yang bisa bertahan lebih lama, Yuan Qi Zhao Feng atau tubuh kaca Scarlet jadi gelas milik Tai Lingyun. Mereka yang menyaksikan pertarungan berapi-api antara garis keturunan ini dari bawah merasakan kebangkitan niat bertarung mereka. Ding! Bam! Tai Lingyun bentrok melawan Zhao Feng sekali lagi dan merasakan kekuatan letusan yang kuat. Tidak ada yang tahu betapa frustrasinya dia. Serangan Zhao Feng sangat aneh setiap kali mereka bertukar pukulan, Tai Lingyun merasa seolah-olah dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Seolah-olah semua serangan Zhao Feng ditujukan untuk kelemahannya. Benar-benar Yuan Sejati yang kuat, ini adalah hal kedua yang dirasakan Tai Lingyun. Sejak awal, Zhao Feng telah mempertahankan tubuh petir suci dan teknik terbangnya. Bahkan jika garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dapat menyerap energi dari lawan dan mengisi kembali Yuan Sejati Zhao Feng, Yuan Sejati Raja yang normal seharusnya sudah benar-benar habis sejak lama. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Zhao Feng telah membuat fondasinya sangat kuat, dan dia telah menekan kultivasinya untuk mengkonsolidasikan kualitas Yuan Sejatinya. Teknik petir angin lima elemen sangat unik, dan itu meningkatkan kualitas Yuan Sejati Zhao Feng. Bahkan beberapa Yuan Sejati Kaisar tidak sehalus miliknya. Ding, ding, bam! Tubuh kaca Scarlet jade milik Tai Lingyun melepaskan gelombang kekuatan lagi, tapi naga api di bawahnya mulai lelah. Tubuh kaca giok merahnya juga mencapai batasnya, dan jika dia terus mempertahankannya, garis keturunannya akan terluka. Mata Tai Lingyun menjadi tenang saat dia menunggu kesempatan untuk melepaskan semua kekuatannya sekaligus. Ledakan, setelah beberapa pukulan, tanah yang sunyi tiba-tiba mulai bergetar. Retakan, titik tertentu di udara dunia kecil tiba-tiba hancur. Kekuatan dunia kecil mulai menjadi kacau, dan badai penghancur mulai terbentuk. Tidak baik, dunia kecil ini telah sangat terpengaruh oleh pertempuran dan akan segera hancur. Seorang dewa semu suci dari pihak Tai Yunhuo berseru. Pertukaran antara Zhao Feng dan Tai Lingyun terlalu terkonsentrasi di satu tempat, jadi mereka telah menghancurkan struktur dunia kecil. Dunia kecil biasanya cukup stabil, dan Old Ying segera menemukan alasan mengapa ini terjadi. Mereka benar-benar akan terus bertarung. Si Yulei terkejut. Dunia kecil hampir hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan berada dalam bahaya serius. Ledakan. Hu, aura berapi-api yang menutupi langit dan bumi menyerbu ke tempat Zhao Feng dan Tai Lingyun bertarung, dan gelombang api menutupi mereka. Garis keturunan Blood Devil Sun tidak cocok untuk pertempuran berkepanjangan. Mereka berdua berada di batas kemampuan mereka dan tidak bisa melawan balik garis keturunan Blood Devil Sun dari Secret Lord. Hu, tubuh kaca Scarlet Jade milik Tai Lingyun langsung ditekan. Mari kita akhiri di sini. Saya akan memberikan Dragon Jade saya kepada Anda. Tai Yunhuo melemparkan Dragon Jade-nya dan melirik Zhao Feng dengan dalam sebelum membawa Tai Lingyun dan dua anggota lainnya ke celah dunia kecil. Penatua Yunhuo, dapatkah Anda memberitahu berapa banyak yang tersisa dari Yuan Zhao Feng sejati? Tai Lingyun sedikit tidak mau. Pertarungan ini jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Setiap aspek Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Dia juga bisa mengatakan bahwa pemenangnya akan ditentukan berdasarkan mana yang bertahan lebih lama, tubuh kaca giok merahnya atau jumlah Yuan sejati Zhao Feng. Tidak, tapi kamu sudah memberikan segalanya sementara dia telah menghemat banyak kekuatannya. Tai Yunhuo samar-samar menggelengkan kepalanya. Dia merasakan bahwa Zhao Feng berjaga-jaga terhadapnya, tetapi masih sangat tenang. Seolah-olah Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk menghentikannya jika dia memutuskan untuk menyerang. Tai Lingyun ingin membalas tetapi dihentikan. Kamu tahu dia memiliki garis keturunan mata, kan? Suara penatua Tai Yunhuo terdengar di benak Tai Lingyun. Pertarungan itu terasa sangat menyenangkan sehingga Tai Lingyun lupa bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan mata yang tidak lebih lemah dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Namun, garis keturunanmu tampaknya semakin terbangun setelah pertarungan ini. Tai Yunhuo memimpin kelompok ini dan menghilang dari dunia kecil. Ayo pergi. Zhao Feng berseru saat dia menangkap Dragon Jade yang cerah dan menyerbu keluar dari celah lain. Pada saat yang sama, Old Ying juga keluar. Tidak ada tanda-tanda kelompok Tai Yunhuo ketika semua orang kembali ke hutan. Pangeran ke-9. Zhao Feng menyerahkan Dragon Jade. Saudara Zhao. Tangan pangeran ke-9 gemetar. Meskipun dia telah mengambil banyak anggota Dragon Jade setelah memasuki tempat ini, Ini adalah pertama kalinya dia merasa Dragon Jade begitu berat. Mari kita beristirahat di sini sebentar. Old Ying menyarankan sambil menatap Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng akan menjadi kekuatan utama dalam kegiatan yang akan datang, dan mereka akan membutuhkannya untuk menemukan binatang buas Yao dan meningkatkan kekuatan gerombolan binatang buasnya. Semua ini tidak akan berhasil jika Zhao Feng terluka parah. Pada saat ini, Zhao Feng telah menjadi anggota inti yang statusnya hanya di bawah Old Ying. Tidak ada yang bisa terjadi pada Zhao Feng. Tentu, sekarang semua orang telah berkumpul, saatnya untuk mendiskusikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Si Yulei juga setuju. Kekuatan Zhao Feng membuatnya merasa tenang, dan dia bahkan merasa seperti pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk melawan 5 pangeran teratas. Tim pangeran ke-9 beristirahat sebentar di hutan. Zhao Feng tahu apa yang mereka kejar, jadi dia duduk tanpa ragu-ragu. Dia minum beberapa jus buah seratus asal dan mulai memulihkan luka-lukanya dan mengisi kembali energinya. Sangat mudah bagi garis keturunan yang eksplosif seperti garis keturunan Blood Devil Sun untuk meninggalkan luka tersembunyi, terutama setelah digunakan dalam waktu lama. Zhao Feng telah mendapatkan banyak dari pertarungan dengan Tai Lingyun. Dia tidak hanya belajar bagaimana mengontrol dan menggunakan garis keturunan Blood Devil Sun-nya dengan benar, dia juga telah menyalin Blood Devil Chas, teknik rahasia sempurna yang memanfaatkan garis keturunan Blood Devil Sun. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasa bahwa garis keturunan Tai Lingyun terbangun lebih jauh karena pertarungan mereka dan bahwa kekuatan yang terakhir akan meningkat dengan pesat. Kera emas mengguncang langit. Sidang Putra Mahkota akan memasuki tahap kedua. Oud Ying berbicara dengan nada serius. Ying tua, apakah kamu punya rencana? Mata si Yulei sedikit redup. Pengadilan Putra Mahkota adalah permainan untuk melatih Putra Mahkota masa depan yang dirancang oleh Kekaisaran dan Aula Kekaisaran Besar. Game ini dimulai dengan percobaan Putra Mahkota pertama dan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Permainan dibagi menjadi empat tahap pengumpulan takdir draconik, menyerang kota, bentrokan antara pangeran, dan pertarungan untuk Grenseal. Tentu saja, jika tidak ada cukup peserta dalam game ini, maka game ini tidak akan bisa dilanjutkan. Inilah sebabnya mengapa para pangeran perlu merekrut orang. Dengan kata lain, rekrutmen juga dianggap sebagai panggung. Setelah itu, semua orang memasuki makam Kekaisaran dan menaklukkan warisan untuk mengumpulkan pemeliharaan draconik adalah tahap pertama yang tepat. Untuk tahap, menyerang kota, kami awalnya harus mengandalkan keberuntungan dan menunggu saat yang tepat, tapi sekarang aku punya rencana baru. Kilatan kegembiraan melintas di mata Oud Ying saat dia melirik Zhao Feng dengan dalam. Keterampilan menjinakkan binatang buas Zhao Feng dan penguasaan jiwa memberi kepercayaan pada Oud Ying. Pangeran ke-9, Zhou Suer, dan teman-temannya semua tahu sedikit tentang rencana Oud Ying, tetapi Si Yulei dan Su Qingling mengikuti pandangan Oud Ying dan menatap Zhao Feng dengan serius. Mungkinkah kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng melampaui sebagian besar penjinak binatang Grandmaster? Si Yulei tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng hanya mengandalkan koneksi Dukenan Feng dan menggunakan Cloud Silquam Sein Butterfly untuk mengambil posisi penjinak binatang, tetapi ternyata, bukan itu masalahnya. Zhao Feng benar-benar penjinak binatang yang berbakat. Betul sekali. Zhou Suer mengangguk. Dia telah menyaksikan kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng dan memiliki hak untuk berbicara. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membantu Zhao Feng mendapatkan lebih banyak paket binatang buas. Ini akan memberi kita keuntungan saat menyerang kota, kata Old Ying. Menyerang kota adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan tim penuh. Penjinak binatang dan dokter sangat berguna di sini. Ketika keduanya bekerja bersama, mereka akan mampu melepaskan kekuatan pertempuran yang besar. Su Qingling menatap Zhao Feng dengan tatapan bingung. Pemuda yang mereka abaikan dan tidak sukai ini tiba-tiba menjadi karakter utama setelah beberapa lusin hari. Saat berinteraksi dengan yang lain, dia juga menyadari bahwa penguasaan jiwa Zhao Feng juga tidak sederhana. Kita perlu menemukan monster tipe kekuatan. Pangeran ke-9 memiliki ekspresi gembira. Merekrut Zhao Feng tampaknya menjadi keputusan paling sukses yang dia buat sejauh ini. Selain Zhao Feng, tujuh lainnya berbicara satu sama lain dan mendiskusikan pendapat mereka. Zhao Feng masih bisa mendengar apa yang dikatakan semua orang saat dia memulihkan luka-lukanya dan berkultivasi. Permainan, menyerang kota, tempat yang akan kita serang pasti tidak akan sederhana. Jika ada satu sisi yang menyerang, jelas akan ada satu sisi yang bertahan. Tempat yang mereka butuhkan untuk memperebutkan pasti akan menjadi unik dalam beberapa hal. Bahkan para pangeran yang tidak berniat menjadi putra mahkota akan berpartisipasi. Mengandalkan keterampilan menjinakkan binatang buah saya. Bagus. Zhao Feng sangat menantikannya. Dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahinya ke tingkat di mana dia bisa memiliki 1.800 pikiran sekaligus. Teknik 10.000 pikiran ilahi yang dia miliki saat ini belumlah lengkap, dan Zhao Feng hanya akan mampu mengolah hingga 9.000 pikiran. Adapun keluarga duanmu, mereka mungkin tidak memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap, tetapi bahkan jika mereka memiliki versi lengkapnya, Zhao Feng tidak akan mendapatkannya dari mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Zhao Feng harus mengandalkan dirinya sendiri setelah mencapai 9.000 pikiran. Mengontrol sejumlah besar binatang adalah kesempatan sempurna bagi Zhao Feng untuk melatih teknik 10.000 pikiran ilahi. Dia percaya bahwa, begitu dia mencapai level tertentu, tidak akan sulit baginya untuk memperkirakan versi lengkapnya sendiri. Zhao Feng membuka matanya setengah hari kemudian. Cedera paling serius di tubuhnya telah pulih, dan dia akan dapat pulih sepenuhnya dengan mengandalkan kayu dan air dari petir angin. Kita bisa pergi sekarang. Zhao Feng menghela nafas. Tujuh lainnya yang masih mendiskusikan rencana semua memandang Zhao Feng. Zhao Feng, kamu sudah pulih. Zhao Suer bergegas. Pada awalnya, dia datang untuk membantu Zhao Feng, tetapi dia menolak bantuannya. Semua orang berpikir bahwa mereka perlu tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Feng selesai pulih. Memang, dia sebagian besar sudah pulih. Zhao Suer memeriksa Zhao Feng dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada luka serius atau tersembunyi di tubuh Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Suer bahkan berpikir bahwa Zhao Feng adalah seorang Grandmaster Doctor juga. Jika ini benar-benar masalahnya, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 saja yang dapat membentuk tim dalam persidangan Putra Mahkota. Teknik kultivasi saya unik dan memiliki kecepatan pemulihan yang cepat, jelas Zhao Feng. Oke, ayo pergi kalau begitu. Old Ying segera berdiri. Semakin cepat mereka, semakin banyak persiapan yang bisa mereka lakukan. Rencananya sudah diputuskan. Target mereka adalah Raja Hutan ini, Kera Emas yang mengguncang langit. Skysucking Golden apes tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bahkan agak gesit. Mereka jauh lebih berguna daripada beberapa monster batu dan banyak lainnya. Si Yu Lei dan Su Qingling memandang Zhao Feng. Skysucking Golden apes adalah tugas yang mustahil bagi Grandmaster Beast Tamers dari dinasti Tuan. Skysucking Golden apes tidak hidup berkelompok, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bertarung sebagai tim jika diperlukan. Mereka kacau dan mudah marah, tetapi kemauan mereka keras. Jika tidak ada rekan satu tim yang menghususkan diri dalam pertempuran di dekatnya, penjinak binatang normal bahkan tidak akan bisa mendekati Kera Emas mengguncang langit, apalagi menjinakkannya. Bahkan sekarang, mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan ini, tetapi Old Ying telah menetapkan ini sebagai tujuan, dan mereka percaya bahwa Old Ying tidak akan salah memperkirakan keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng. Kera Emas mengguncang langit hidup di kedalaman hutan ini. Delapan berjalan menuju kedalaman hutan dan bertemu banyak binatang buas bersembunyi. Namun, meskipun mereka mudah marah, mereka tidak menyerang manusia secara acak. Dengan keterampilan penginderaan Old Ying, kelompok itu menghindari bungkusan binatang sebanyak yang mereka bisa. Bagian tengah hutan remang-remang, dan setiap pohon membutuhkan beberapa lusin orang yang saling bergandengan tangan untuk membungkusnya. Ledakan, ledakan, Hua Hui, pergi. Kera Emas mengguncang langit tingkat kaisar ini terlalu kuat, desak seorang penatua abu-abu. Seorang ahli kuasa Secret Lord menyerbu ke depan dengan kilatan emas. Di depannya ada kera raksasa dengan bulu emas. Matanya berwarna emas dan merah, dan aura kemarahannya menyebar ke seluruh area. Bahkan Hua Hui, yang merupakan ahli kuasa Secret Lord yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, tidak berani melawannya secara langsung. Dia harus mengandalkan kemampuannya untuk menarik perhatiannya dan membiarkan anggota lain dari kelompoknya merusaknya. Hu Bomb! Dua kaisar melepaskan gelombang es dan api yang mendarat di punggung kera emas mengguncang langit. Suara mendesing. Di sisi lain, seorang nenek tua yang berdiri di atas pohon menembakkan beberapa panah cahaya ke kepala kera emas yang mengguncang langit. Wu, the sky saking golden ape meraung marah, dan bulu di tubuhnya berdiri. Itu memiliki tinju besar yang berisi kekuatan gunung kecil, dan itu menyebabkan udara retak saat melambai mereka. Ledakan. Sebuah pohon raksasa dikirim terbang di udara. Jika saudara Zu mampu menjinakkan binatang yang begitu kuat, itu akan sangat membantu kami. Mata seorang laki-laki muda berjubah emas di pohon jauh berkelebat. He he. Pangeran ke-sebelas, setelah kami menjinakkan kera emas yang mengguncang langit ini, kami dapat menggunakannya untuk menjinakkan kera emas yang mengguncang langit lainnya dan terus memperluas gerombolan binatang buas kami. Diperbarui oleh Beox Novel, di sebelah pangeran ke-sebelas, Zulong juga sangat bersemangat. Mereka hanya bisa menjinakkan binatang buas yang kuat ini dengan mengandalkan sejumlah besar anggota yang ahli dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang tingkat kaisar yang begitu kuat. Jika mereka mampu menjinakkan binatang ini dan membawanya kembali ke zona benua, dia bisa memamerkannya di depan Grandmaster Beast Tamers lainnya. Kakak Zu sebaiknya cepat. Pangeran ke-sebelas sedikit tidak sabar. Yang mulia, kami tidak bisa terburu-buru. Biarkan mereka berusaha lebih keras. Zulong berhenti sejenak. Binatang buas yang kuat seperti itu tidak bisa dijinakkan kecuali mereka benar-benar kelelahan. Dia bisa kehilangan nyawanya jika dia tidak hati-hati. Siapa orang itu? Zulong tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Beberapa sosok muncul di depan pangeran ke-sebelas. Saudara pangeran ke-sebelas. Pangeran ke-sebelas menghela nafas. Perbedaan kekuatan antara pangeran berperingkat lebih rendah tidak terlalu besar. Selanjutnya, tim pangeran ke-sebelas tidak memiliki banyak anggota. Hanya karena dia sangat berbakat secara pribadi dan memiliki kepribadian yang baik sehingga dia bahkan berada di peringkat ke-7. Namun, tiga kaisar di pihak pangeran ke-sebelas yang bertarung segera memanggil. Itu dia. Ini Zhao Feng. Anggota lain dari kelompok pangeran ke-sebelas secara naluriah memandang Zhao Feng. Di antara mereka, mata Zulong dipenuhi dengan minat. Pada saat yang sama, pihak pangeran ke-9 semua memandang Zhao Feng. Siapa yang tahu kejahatan macam apa yang dia lakukan ketika dia berpergian sendirian dengan Zhou Suer? Zhao Feng, kamu merampok ketiganya tadi. Zhou Suer memperingatkan Zhao Feng setelah melihat bahwa dia tidak memiliki kesan sama sekali tentang mereka. Ketika dia bersama Zhao Feng, mereka telah merampok dua kelompok yang pertama dari tim pangeran ke-6 sedangkan yang kedua dari tim pangeran ke-11. Bolehkah saya tahu mengapa saudara ke-9 pangeran ada di sini? Ekspresi pangeran ke-11 tetap sama. Ketiganya telah memberitahunya berkali-kali tentang apa yang telah terjadi. Dari sudut pandangnya, hanya ada satu kemungkinan, Zhao Feng memiliki harta karun yang memungkinkannya beradaptasi dengan dimensi ini. Jika tidak, bahkan para dewa suci tidak akan menakutkan seperti yang mereka gambarkan. Kami di sini untuk menjinakkan kera emas yang mengguncang langit juga, tetapi kami tidak menyangka pangeran ke-11 juga ada di sini. Pangeran ke-9 mengatakan yang sebenarnya, tetapi ekspresi tim pangeran ke-11 langsung berubah. Dari sudut pandang mereka, nada suara pangeran ke-9 memprovokasi mereka. Bistamer Zulong di sebelah pangeran ke-11 berputar dan segera mengirim pesan kepada pangeran ke-11. Senyum muncul di wajah pangeran ke-11 karena pangeran ke-9 beroter ada di sini untuk menjinakkan kera emas yang mengguncang langit juga. Kita dapat bekerja sama dan pertama-tama menekan kera emas yang mengguncang langit ini sebelum memutuskan milik siapa. Langsung mengambil tindakan. Senyum muncul di wajah pangeran ke-11 karena pangeran ke-9 beroter ada di sini untuk menjinakkan kera emas yang mengguncang langit juga. Kita dapat bekerja sama dan pertama-tama menekan kera emas yang mengguncang langit ini sebelum memutuskan milik siapa. Melihat pangeran ke-9 tidak segera menjawab, pangeran ke-11 mulai berbicara secara pribadi dengan bawahannya. Zulong? Tidak ada masalah, kan? Diperbarui oleh Box Novel, Kom. Yang mulia? Jangan khawatir. Mereka tidak akan menolak. The Sky Sucking Golden Ape adalah binatang yang berdiri di puncak di antara binatang tingkat kaisar. Kekuatan pertempurannya sangat kuat, dan memiliki intent yang kuat. Mereka harus menghabiskan banyak waktu jika ingin menahannya sendiri. Zulong memandang Zhao Feng. Menurut apa yang dia ketahui, Zhao Feng belum benar-benar lulus ujian untuk menjadi Grandmaster Beast Tamer. Dia hanya mengandalkan Cloud Silquam Sein Butterfly yang dia pinjam untuk menjadi Beast Tamer di tim pangeran ke-9. Oleh karena itu, setelah mereka menekan kera emas yang mengguncang langit ini, dia akan menyarankan pertempuran antara para penjinak binatang buas untuk memutuskan kemana kera emas mengguncang langit itu pergi. Dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Grandmaster Beast Tamer Liang Sang dengan memutuskan pemenang dengan hewan peliharaan spiritual. Kakak pangeran ke-11, kami menginginkan kera emas yang mengguncang langit ini. Suara pangeran ke-9 tiba-tiba terdengar. Apa? Zhu Long berhenti. Dia tidak berharap tim pangeran ke-9 menolak mereka. Tidak peduli bagaimana orang memandang mereka, tim mereka relatif lemah. Hanya Old Ying dan si Yulei yang memiliki kekuatan tempur sejati. Mengapa mereka menolak mereka? Dan dengan cara yang arogan dan kuat seperti itu. Saudara pangeran ke-9, tak satu pun dari kita akan menjadi putra mahkota, jadi kita tidak perlu bertarung. Mengapa kita tidak bekerja sama dan melawan pangeran ke-7 atau ke-8? Kami mungkin masih bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kota warisan surga. Wajah pangeran ke-11 berwarna hijau. Tindakan pangeran ke-9 hari ini berbeda dari biasanya dia sangat kuat. Pangeran ke-11, kamu memiliki dua pilihan pergi sekarang, atau kehilangan semua pemeliharaan kejamu dan kemudian pergi. Old Ying berdiri ke depan, dan nada suaranya bahkan lebih tegas. Mendengar ini, tim pangeran ke-9 merasa sangat puas. Huff, kakak pangeran ke-9, kamu terlalu percaya diri. Meskipun kekuatan keseluruhan pangeran ke-11 hanya berada di peringkat ke-9, kekuatan timnya jelas tidak lebih lemah dari pangeran ke-9. Pada saat yang sama, anggota tim pangeran ke-11 merasa ada yang tidak beres, dan mereka mulai mengarahkan keramas mengguncang langit ke pangeran ke-9. Terlalu banyak omong kosong. Si Yulei meraung saat dia menyerang. Cahaya kuning gelap berkilauan di sekujur tubuhnya, dan sebagian tubuhnya langsung membatu. Bagian lain menjadi logam, dan gelombang kekuatan fisik yang tak terlihat naik ke langit. Oud Ying, Zhao Feng, dan lainnya yang bisa bertarung segera mengikuti di belakang. Tim pangeran ke-9 hendak menyerang. Jika mereka takut pada pangeran ke-11 belaka, bagaimana mereka akan menghadapi pangeran ke-8, ke-7, atau ke-4? Anda, hati pangeran ke-11 melonjak, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tim pangeran ke-9 bertindak terlalu berbeda dari biasanya, mereka akan menyerang. Pangeran ke-11, jangan terburu-buru. Biarkan mereka menyaksikan binatang buas dari makam kekaisaran. Zulong sangat marah dan membuka tas hewan peliharaan spiritualnya. Aura kacau langsung muncul di hutan. Hampir 100 macan tutul hitam bergaris ungu mengepung Zulong dan pangeran ke-11. Eh, paket binatang buas. Zhao Feng memandang raja macan tutul hitam bergaris ungu. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Zulong telah memperbudak raja macan tutul hitam bergaris ungu untuk mengendalikan seluruh kawanan binatang. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng saat riak ungu emas berkilauan dari mata kirinya, dan gelombang kuat kekuatan garis keturunan mata melesat keluar. Detik berikutnya, Cahaya merah-merah menyala di mata raja macan tutul hitam bergaris ungu, dan wajahnya mulai berkerut kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Raja macan tutul hitam bergaris ungu. Ekspresi Zulong berubah secara dramatis. Kepribadian raja macan tutul hitam bergaris ungu tiba-tiba berubah, dan hubungannya dengan itu memudar. Wuh, raja macan tutul hitam bergaris ungu lolos dari kendali Zulong dan berubah menjadi sosok gelap yang tiba-tiba menyerang Zulong, yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, Zulong kehilangan kendali atas seluruh paket binatang macan tutul hitam bergaris ungu. Ketika raja macan tutul hitam bergaris ungu menyerang Zulong dan kawan-kawan, macan tutul hitam bergaris ungu lainnya mulai mengikuti. Grandmaster Zhu, apa yang terjadi? Pangeran kesebelas dipenuhi dengan ketakutan dan segera meraung. Mereka berdua berada di pusat kelompok macan tutul hitam bergaris ungu, dan setelah mereka kehilangan kendali, macan tutul hitam bergaris ungu melompat ke arah mereka. Pangeran kesebelas dan Zulong dipenuhi ketakutan dan kepanikan saat mereka menghadapi seluruh kelompok macan tutul hitam bergaris ungu. Hu, anggota lain dari tim pangeran kesebelas langsung pergi ke sisinya. Hua Hui meninju tinju emas yang berisi kekuatan ekstrim dan memaksa mundur raja macan tutul hitam bergaris ungu, sementara anggota lainnya semua memancarkan tekanan kuat dan memblokir macan tutul yang masuk lainnya. Yang Mulia, jangan khawatir. Aku akan bisa mendapatkan kembali kendali atas raja macan tutul hitam bergaris ungu segera. Wajah Zulong menjadi merah saat dia mencoba banyak cara untuk menghibur dan berkomunikasi dengan raja macan tutul hitam bergaris ungu. Grandmaster Zulong, hati-hati. Tetua berbaju abu-abu berseru dan mengulurkan telapak tangan yang menghalangi serangan Old Ying dan kawan-kawan. Huff, Si Yulei, lawanmu adalah aku. Hua Hui menyerang Si Yulei. Sementara tim pangeran kesebelas pecah dalam kekacauan. Hu, sepasang Scarlet Wings of Lightning menyebar di belakang punggung Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli dengan pangeran kesebelas atau kelompok macan tutul hitam bergaris ungu. Dia berubah menjadi sambaran petir merah dan melesat menuju kera emas yang mengguncang langit. Tubuh mendominasi petir suci. Petir biru kemasan muncul di sekitar tubuh Zhao Feng saat dia menyerang kera emas yang mengguncang langit seperti gunung miniatur petir emas. Api mata petir angin. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan warna ungu dan emas saat simbol samar God Tribulation Lightning melintas dan melepaskan gelombang api yang kuat. Fum, sebuah bola api petir ungu dan emas setengah transparan yang mengandung aura destruktif dari God Tribulation Lightning meledak di kepala kera emas yang mengguncang langit. Hu, sky-sucking golden ape yang sudah terluka meraung saat serangan Zhao Feng mendarat di wajahnya. Api mata petir angin Zhao Feng mengandung kekuatan petir kesengsaraan dewa dan membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Bam! Zhao Feng meninju kera emas yang mengguncang langit di wajahnya. Pada saat yang sama, segel hati gelap yang telah terkondensasi di mata kiri Zhao Feng membekas di kedalaman jiwa kera emas yang mengguncang langit. Proses ini sangat cepat itu hanya menggunakan waktu beberapa nafas. Apa yang dilakukan bocah itu? Dia akan menantang kera emas mengguncang langit sendirian. Tim pangeran ke-11 bisa merasakan situasi antara Zhao Feng dan kera emas yang mengguncang langit saat mereka bertarung. Bagaimana dia begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hua Hui dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan kekuatan tubuh fisik Zhao Feng bahkan dari jarak sejauh ini. Bocah itu sudah gila. Hati Zulong melonjak ketika dia melihat Zhao Feng bertarung dengan kera emas mengguncang langit. Di dalam hatinya, Zhao Feng hanyalah seorang penjinak binatang yang palsu, tetapi kekuatan pertempuran itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang raja yang sangat kecil. Dari teriakan kera emas yang mengguncang langit, dia bisa mengetahui seberapa kuat serangan Zhao Feng. Pangeran ke-11 Jangan Terburu-buru Emosi Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu menjadi tenang. Zulong telah menggunakan banyak teknik rahasia penjinakan binatang untuk menenangkan Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, dan dia mencoba berkomunikasi dengannya secara perlahan. Paket Macan Tutul itu perlahan-lahan menjadi tenang juga, langsung mengurangi tekanan pada tim pangeran ke-11. Huff! Kamu mencari kematian. Zulong mendapatkan kembali kendali atas Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, dan dia membusungkan dadanya saat dia melihat ke arah Ying Tua dan teman-temannya saat dia bersiap untuk mengarahkan Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu. Namun, di saat berikutnya, ledakan, ledakan keras terdengar dari belakang, dan aura ganas membuat pangeran ke-11 dan teman-temannya merasa kedinginan. Wuh! The Sky Saking Golden Ape meraung marah dan melompat ke arah pangeran ke-11 dan teman-temannya. Tubuhnya seperti gunung raksasa saat dihancurkan. Apa? Bocah itu benar-benar berhasil menjinakkan kera emas yang mengguncang langit. Anggota tim pangeran ke-11 tercengang. Ada penjinak binatang yang begitu kuat dan kuat. Bagaimana ini mungkin? Itu kera emas yang mengguncang langit. Zulong hanya berdiri di sana, dan pikirannya kosong. Hanya dalam beberapa napas waktu yang dia gunakan untuk menghibur Raja Macan Tutul Hitam bergaris ungu, Zhao Feng berhasil menjinakkan kera emas yang mengguncang langit. Wuh! Paket Macan Tutul Hitam bergaris ungu yang Zulong baru saja kembali kendalikan melihat kera emas mengguncang langit seperti gunung yang mendekat dan mulai melolong dan melarikan diri. Ledakan! The Sky Saking Golden Ape mendarat di depan tim pangeran ke-11. Wood of Wind Lightning beredar di sekitar tubuhnya saat Zhao Feng berdiri di atasnya dan melihat ke semua orang. Serahkan semua pemeliharaan kejammu atau aku akan membuatmu meninggalkan makam kekaisaran. Suara Zhao Feng dingin. Tim pangeran ke-11 bergetar, dan tidak ada yang melawan saat ini. Tiga kaisar yang dirampok Zhao Feng sebelumnya gemetar ketakutan. Zhao Feng, kamu! Pangeran ke-11 sangat marah, dan sepotong batu giyok yang berkilauan muncul di tangannya. Pangeran ke-11, tunggu. Zulong segera menghentikannya. Pangeran ke-11, bahkan jika kamu menggunakan takdir draconik untuk meningkatkan kekuatan pertempuranmu, Pangeran ke-9 dapat melakukan hal yang sama. Pangeran ke-11 menggertakkan giginya setelah mendengar apa yang dikatakan Zulong. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakak Pangeran ke-9, baiklah. Pangeran ke-11 melemparkan segel putra mahkota palsunya dengan marah, dan anggota lain dari tim Pangeran ke-11 menyerahkan naga giyok mereka. Lagi pula, mereka tidak berusaha keras untuk mengumpulkan pemeliharaan draconik. Di tengah makam kekaisaran ada empat kota besar yang terbuat dari logam, masing-masing di salah satu arah mata angin. Di dalam kota ada bangunan logam aneh, membentuk hutan logam. Ada menara jam yang mencapai langit, menara ramalan misterius, air mancur yang elegan, dan segala macam bangunan lainnya. Setiap kota memiliki sejumlah besar binatang di depan gerbang. Pada saat ini, di depan gerbang kota selatan, dua pasukan binatang bertarung satu sama lain. Serigala Es, Flaming Tigers, Giant Beers, dan gerombolan ular semuanya hadir dan menyebabkan kekacauan. Sial! Kota Pangeran ke-8 adalah yang terlemah dari empat kota tetapi sudah sangat sulit untuk dikalahkan. Itu sangat tidak adil. Mereka membeli binatang buas dari kota warisan surga. Beberapa lusin orang berdiri di depan gerbang kota. Dua dari mereka adalah penjinak binatang buas, dan mereka mengertakkan gigi saat mereka mengendalikan sejumlah besar binatang buas untuk menyerang kota logam. Tidak bagus? Anggota keluarga Yu telah keluar. Ini Yu Tianhao dan Yu Lenghua. Dua sosok muncul di tembok kota. Niat pertempuran tak tertandingi. Niat pertempuran yang bisa menakuti dewa dan hantu sama-sama keluar dari mata Yu Tianhao dan penatua Yu Lenghua. Penatua Yu Lenghua berasal dari generasi sebelumnya. Sosok dingin yang samar muncul di belakang mereka berdua, dan niat bertarung yang tak terlihat menyebabkan udara berputar. Ledakan. Binatang buas di depan kota mulai melolong dan mengaum. Mata mereka menjadi penuh dengan kegembiraan, dan mereka melepaskan tekanan tanpa batas. Teknik rahasia keluarga Yu efektif bahkan pada binatang buas. 906.